Hai guys, gitu kan, vlog, 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 oke, ini saya kasih lihat ini dulu lah, objektifnya, jadi tujuannya kan membekali ekspert, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menciptakan produk jasa, kira-kira gitu ya, jadi tujuannya ke arah situ, menciptakan, jadi inovasi, Cuman yang jadi masalah waktu inovasi adalah untuk tahu orang maunya apa, jadi bukan inovasi mah gampang, lu pasti udah pada ini kan, udah pada punya ilmu semua, ilmu teknik apa segala macem, itunya udah menguasai, tinggal kita mau bikin apa kan, nah itu yang jadi masalah tuh, Kalau kita bikin sesuatu, tapi gak tahu orang butuh apa, kita jadi salah semua ntar, jadi yang masalah itu, ini tadi ngomongin ada wajan bolik lah, apa segala macem, ini perhatian sederhana aja caranya ya, coba masukin kata kunci wajan bolik, oke di google, nanti dilihat, wajan boliknya sih biasa aja sebetulnya, gak ada yang istimewa, Tapi kalau dilihat, semua situs yang menerangkan tentang wajan bolik, ini banyak loh, banyak banget ya, lu cari di Bukalapak, Tokopedia, banyak banget wajan bolik, tapi semua situs yang menerangkan wajan bolik, pasti situs Indonesia, gitu, Eh, satu inovasi, tapi ini modelnya beda-beda loh ini, gak, gak semua persis sama beda-beda, ada yang dimodif buat 2G, 3G, ada yang dimodif buat macem-macem lah, oke ini wajan bolik, Mau nyari yang lain, bisa nyari RT, RW, net, sama aja, ini semuanya situs Indonesia semua nih, semua klik gambarnya situs Indonesia semua loh, dasar loh ini, Beres ya, jadi bukan cuma satu informasi, banyak informasinya, dan semua orang jadi ikutan berinovasi, beres ya, jadi saya level inovasinya mungkin agak beda sedikit sama yang di Astra, Kalau Astra kan urut tujuannya profit, kalau gue kan cari paha lah, sama paha-paha yang lain, beres ya, tapi itu cara berpikir lainnya lah, Tapi sekarang urusannya inovasinya, oke, terus kalau mau gombal lagi, yang sekarang yang lagi gila lagi, dan bakal kacau, Yang ini masih, yang ini masih kelihatan, yang 2 tadi masih kelihatannya masih, masih sopan, Coba masukin, saya gedein dulu gambarnya, pakai kaca kunci yang lain ya, Open BTS, Papua, ini BTS seluler, di Papua, ini gambar ini diambil 5 tahun yang lalu, oke, dan sampai hari ini masih beroperasi, Dan ini adalah BTS seluler terlama di dunia, yang berhasil dioperasikan di desa, Dan akhirnya jadi contoh dunia, dan 2 hari yang lalu, Facebook nelpon saya, Mau kerjasama, karena mereka butuh juga buat ngembangin itu buat desa-desa yang lain, Jadi kita contoh dunia loh, dihati-hati aja, Pusing lu, ngeliat ginian lu, ini yang anda lihat di depan ini, gambar fotonya kayak gini sih, Yang anda lihat di depan ini masih berbentuk, teknologinya masih 2G, 2,5G, Cuman yang hari ini teknologinya sudah LTE, 4G, barangnya sama, Tapi kalau kita ngeliat inovasinya gampang banget, semua inovasinya gampang, Coba lu perhatiin dari tadi ya, wajan bolik, mahal murah, Murah banget, harganya 50.000, RT-RW net, itu 1RT 1RW ya, murah juga, Harganya ordernya udah juta tuh ya, beberapa juta rupiah, Tapi sebenarnya intinya mah, cuma tethering doang, Kalau tau kan teknologi, teknologi tethering, cuman yang di tethering 1RT 1RW, Gitu, tethering kurang ajar, yang ini, ini parah banget ya gini, Udah tau teknologinya punya operator, dipakai operator, Satu BTS harganya sekitar 1-2M, yang ini, jadi kalau liat dalemnya, Semua sinyal itu cuman sinus kosinus kali bagi tambah kurang, Mau sinyal AM, FM, TV, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, semuanya cuman sinus kosinus kali bagi tambah kurang, Konsekuensinya bisa kita coding dong, Oke, kita bisa, eh, harus memakai ini ya, lupa gue kalau harus memakai, Gue dari tadi, kenapa gue harus teriak-teriak, gila, Sari mana gue tadi ngomong deh, Sinus kosinus kali bagi tambah kurang, Itu bisa di coding, beres ya, Yang perlu kita adalah alat buat konversi dari digital jadi suara, Eh suara, jadi sinyal beneran, Yang kita kenal di komputer, digital jadi suara, Namanya sound card, Dari MP3 jadi suara, Atau dari suara jadi digital, Kita butuh alat seperti itu, Tapi bukan dari digital jadi suara, Digital jadi radio, Terus ya, MP3 harganya murah sekali hari ini, Bisa beli di Bukalapak, Sound card, Pakai USB, Harganya Rp35.000 juga dapat, Sound card, Oke, Yang ini, Makhluk ini, Makhluknya goblok banget udah sekarang, Bayangin, Kita bikin coding, Keluarnya radio, Gubelok banget kan, Gila itu loh, Gila itu loh, Pada zaman dulu, Sekala mah gak bisa, Hari ini, Barangnya, Harganya, Rp400, Terus harga handphone lu, Jadi, Kita bisa bikin BPS dengan harganya murah banget, Kita perlu codingnya doang kan, Rumusnya udah ada semua kan, Dari rumus jadi matematik, Matematik jadi software, Terus, Keluarin codingnya, Pake alat seperti ini, Jadi sinyal beneran, Akhirnya kita bisa bikin harganya, Di bawah Rp50 juta, Harga punya operator, Rp1N, Rp2N, Mudik, Cuman, Susah kan, Jadi jangan khawatir, Pada saat Anda berinovasi, Pasti Anda akan tabrakan sama hukum, Gue udah sering tabrakan sama hukum, Pokoknya orang pemerintah udah pada sebel sama si Ono, Aduh biangkeroknya Ono lagi, Kalau lu ntar asrah biangkeroknya, Biarin aja asrah lagi, Inovasi beres ya, Kebayang ya, Yang jadi masalah bukan inovasinya, Inovasinya mah gampang banget lah, Bisa baca segala macam gampang, Yang susah adalah, Bagaimana cara taunya, Masyarakat butuh apa, Dari situ baru kita bisa inovasi, Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Lu bikin inovasi, Kaga sesuai kebutuhan masyarakat, Lu kaga dapat duit lah, Urusannya udah jelas, Gitu aja, Jadi sesungguh itu, Sekarang gimana cara taunya kebutuhan masyarakat, Gitu ya, Mungkin kemarin udah diajarin, Kalau cara taunya Ono mah gampang banget, Ini gue kasih lihat, Caranya bego banget lah, Kalau mau dilihat mah, Mari kita lihat Twitter, Tapi Twitternya Ono mah, Hari ini parah banget isinya, KPU ngeluh isinya parah, Lagi pemilu, Oke, Kalau dilihat, Kalau mau iseng, Lihat Twitter saya, Oke, Atau Facebook, Atau link, Facebook juga bisa dilihat, Nanti iseng aja lihat, Kalau ini lagi banyak KPU-nya ya, Tapi ntar kalau dilihat, Isinya, Tanya, Jawab, Tanya, Jawab, Ngobrol, Jadi, Si Ono mah gampang banget ngobrol, Tapi ini dilakukan dalam waktu 20 tahun, Itu yang mungkin bedanya, Gue sama lu pada, Lu kan pada sibuk di kantor, Ya gak sempet ngobrol, Si Ono nganggur, Kebetulannya ngobrol, Ngobrol selama 20 tahun, Akibatnya, Jadi kita punya insting, Punya insting, Masyarakat butuhnya apa, Kan dia nanya, Pono kalau ini gimana, Saya jawab, Ini gimana, Saya jawab, Kalau kagak tau, Gue jawab, Kagak tau, Ada orang lain lagi yang jawab, Caranya kayak gini, Kalau ini gimana, Jadi isinya ngobrol doang, Yang kita lakukan sebagai, Orang profesional, Yang dilakukan bukan ngobrol, Biasanya survei, Kelas Si Ono, Gak ada waktu buat survei, Yang dipakai, Ngobrol, Beda banget, Kalau survei kan, Kita udah punya frame, Udah punya, Apa, Pola pikir, Dan kita cenderung, Mengasih frame kita, Ke responden ya, Lu jawab ini, Terus jawab, Apa, Satu sampai lima, Satu sampai berapa gitu ya, Benar salah segala macam, Kalau saya kan ngobrol, Lu keluarin semua, Akibatnya simpel banget, Kalau saya kan dunia-dunia, Karena telekomunikasi IT gitu ya, Gue berani taruhan, Lu masih sepakat semual lah, Seluruh bangsa Indonesia, Itu pengennya, Bisa ngelepon gratis, Bener kan, Iya kan, Simpel kan, Kalau bisa, Internetnya kenceng, Murah, Bener kan, Yaudah, Kita bikin, Supaya bisa ngelepon gratis, Bisa internet kenceng, Murah, Simpel, Jadi kita berinovasi ke arah situ, Gimana caranya bikin yang murah, Gimana caranya bikin yang kenceng, Gitu aja kan, Jadi itu, Kalau udah kesemuaan akhirnya sih, Gampang sih, Cuman mencapai kesemuaan akhirnya, Yang seru, Kalau udah sering ngobrol gitu, Udah punya insting, Gak lah, Paling lu pengennya ini doang lah, Gitu ketahuan ya, Nah, Kalau udah sampai situ, Baru kita berinovasi, Yang akan saya fokuskan hari ini, Bukan inovasinya sih, Tapi ntar kalau mau ngobrol inovasi, Mau bisa aja sih, Cuman yang akan, Yang jadi masalah paling besar, Yang gue, Yang gue, Apa, 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 Ya pokoknya, Gemes banget, Ngeliat cara-cara Anda-Anda itu, Mengetahui, Keinginan masyarakat seperti apa, Soalnya gayanya, Gaya-gaya ini banget, Feodal banget, Surve, Jadi, Dan itu, Ini yang pengen gue rubah sih, Sebenernya, Jadi, Saya cenderungnya untuk berinteraksi langsung, Cuman, Kalau kita, Kalau mau gaya kayak Ono, Bisa tewas semua kan, Ntar bos lu kan, Ngamuk-ngamuk, Lu kerjanya kapan, Twitteran pak, Itu kata Pak Ono, Saya tahu, Nggak bisa kacau ntar si Ono, Jadi, Tekniknya adalah, Gimana caranya kita bisa nge-tap, Obrolan orang-orang itu, Syukur-syukur sih, Bisa kita berinteraksi langsung, Tapi kalau gak bisa, Kita nge-tap, Jadi nge-tap yang saya akan coba, Kita sama-sama ngeliat, Nanti adalah, Pake software, Ntar, Pake Orange, Yang belum nginstall orange, Silahkan nginstall orange, Tapi kalau gak berhasil nginstall, Ntar lihat aja, Nanti ya, Nanti sesudah itu, Saya akan kasih lihat, Gimana pola-pola startup itu, Kerja hari ini, Jadi, Orange, Startup, Yang kita butuhkan, Sebetulnya, Ilmu perdukunan, Jadi kita bisa meramal, Kedepan tuh, Apa sih yang dibutuhin, Kedepan tuh arahnya kemana sih, Kalau kita gak punya data, Bonyok kan, Meramal, Jadi, Saya kasih lihat, Proses perdukunan itu seperti apa, Dan ini juga, Saya terangin ke orang-orang Bank Indonesia, Orang-orang itu, Mereka kan semuanya, Mulai ngomongin, Digital economy, Smart economy, Pokoknya yang keren-keren banget, Mereka gak tau, Bahwa dibalik itu semua, Urusannya dukun, Asli dukun, Kebayang gak sih lu pada, Matanya kayaknya gak kebayang, Si Ono lagi ngomongannya, Si Ono lagi gila, Ngomongin dukun, Parah banget, Ini urusan, Kebayang ya, Tapi logikanya dulu, Logikanya adalah, Tujuan akhirnya, Lu pengen untung, Supaya untung, Lu harus bikin produk, Yang sesuai dengan masyarakat, Supaya sesuai dengan masyarakat, Kita harus bisa, Analisa, Mereka butuhnya apa, Tekniknya biasanya survei, Kalau saya tadi, Tekniknya ngobrol, Tapi untuk ini semua, Sebenarnya urusannya dukun, Sekarang kita lihat dukun, Yang paling blow on dulu, Saya disini dulu, Ada pertanyaan kakak, Gak ada kan, Gak ada ya, Gak ada, Oh sebelum itulah, Sebelum itulah, Tadi saya udah copyin, Buku, Banyak buku, Tentang data mining, Segala macem, Ke, Panitia, Jadi itu totalnya 7 giga, Masih gak ada apa-apanya kali, Ini perpustakaan saya, Gue kasih lihat, Perpustakaan gue, Ini ada di samping, Perpustakaan ya, Udah pernah lihat perpustakaan, Belut, Kurang anjur, Ini perpustakaan ya, Saya kasih lihat perpustakaan gue, Disini, Klik, Oke, Saya akan masuk perpustakaan saya, Saya masuk, Library 2, Books, Masuk data mining, Ini dia, Mana data mining, Ini, Ini data miningnya, Itu udah di copy, Kesana semua, Sedang di copy, Jadi ada-ada boleh ngopi, Jadi ilmu dukun, Adalah data mining, Jadi data kita gali, Dari gali, Terus kita bisa prediksi, Kan urusannya prediksi, Perdukunan kan prediksi doang kan, Kalau zaman dulu kala, Kan kita nanya, Pak Dukun, Kira-kira bisnis tahun depan, Apa yang bagus gitu ya, Nanyanya Dukun, Maka menyang segala macam, Kita sama juga, Dukun juga, Cuman, Kayaknya lebih intelek dikit lah, Daripada yang itu, Tapi ini bukunya ada semua, Saya klik sembarangan ya, Ini saya klik sembarangan aja, Nah, Mampus loh dah, Bukunya kayak gini loh, Mampus, Dari saya, Asli bukunya banyak banget, Buku-bukunya kayak gini, Sekarang kalau mau iseng, Saya klik, Ini buku, Kalau di perusahaan sih, Hampir semua ilmu ada, Coba, Silahkan kasih keyword ke saya, Apa, Tentang apa, Cari buku tentang apa, Yang ada di judul, Tidak-tidak, Biar ngetes aja perusahaan gue, Eh jangan, Ntar, Gue mundur satu, Oke, Silahkan kasih keyword, Astra gak ada disini, Keyword Astra, Gak ada, Kasih keyword, Keyword apa, Snowball, Snow, Ini snow, Snow masih banyak, Snowball, Jarang tuh, Gue jarang denger, Gak ada langsung, Nyari dia lagi, Snow banyak, Snowball, Mampus langsung, Atau pakai spasi kali ya, Gak tau lah, Susah loh, Masihnya susah, Breath of Snow, Gak ada Snowball, Oh ini ada Snowball, Tapi ini, Ini software, Software nih, Untuk sensor, Sensor programming, Ini lusin Snowball, Ini sensor programming, Ini buat programming sensor, Ini untuk IOT sih biasanya, Dan ini jadi bagian dari industri 4.0, Gak ada, Gak ada buku, Bukunya gak ada, Aduh, Jadi gak ada, Ternyata, Ntar gue cari, Ini kalau mau tau, Ini bukunya saya cari, Saya ambil di torrent semua, Begitulah, Jangan pernah kasih tau, Itu dari Ono gitu ya, Karena Ono nyolong, Oke, Sekarang gue kasih lihat, Kondisi real, Di industri digital, Startup dan teman-temannya, Coba kita lihat, Ini urusannya, Urusan tradiksi semua, Saya akan buka ini, Misalnya masuk ke Bukalapak, Bisa Bukalapak, Bisa Toppad, Bisa apa aja, Sama aja sih, Oke, Biasa aja kan, Saya login, Login, Oke, Saya login, Dah ilah autentikasi ke handphone gue lagi, Sudah terpaksa gue agak login dah, Males, Handphonenya disitu soalnya, Oke, Tapi intinya, Mereka cari duit, Astra cari duit, Anda semua cari duit, Kalau ini kelihatan banget, Teknik cari duitnya sederhana banget nih, Nih, Tolong lihat ke bawah, Banyak iklan kan, Banyak iklan ya, Kalau mau lihat Toppad juga sama, Tolong ke bawah banyak iklan, Lihat Google, Iklannya lebih gak kelihatan, Jadi banyak yang sampai iklannya gak kelihatan, Lihat detik, Iklan dulu, Lihat Kompas, Iklan, Kompas Yana, Iklan, Lihat Tirto ID, ID, Gak kelihatan iklannya, Jadi ada yang gak kelihatan, Ada yang kelihatan iklannya, Pertanyaannya bukan itu sih pertanyaannya, Pertanyaannya, Kalau Anda login, Saya login, Anda login, Iklannya sama enggak, Nah itu, Tiap orang iklannya beda, Kenapa bisa beda, Karena, Dia profiling, Dia melihat, Si ono sukanya apa, Masing-masing orang, Dilihat sukanya apa, Terus dia customize, Disesuaikan, Dengan kesukaan masing-masing orang, Ini semua urusannya dukun loh ini, Dukun banget loh itu, Jadi, Tujuannya, Adalah, Kita meng-customize, Supaya sesuai dengan keinginan customer, Customer mau apa, Kita sesuaikan, Tekniknya gimana, Kalau ini kita tahu kan, Gampang, Kita klik apa, Dicatat semua, Ono kliknya, Sukanya misalnya, Gambar cewek telanjang, Dicatat, Dicatat semuanya, Jadi semua apa yang di klik, Perilaku kita di klik, Beres ya, Kalau ini kita, Karena, Kita semua pakai internet, Kita sudah punya insting, Yang ini sudah tahu, Jadi kita dicatat, Oke, Tokopedia sama, Media sosial sama, Media sosial lebih parah, Kalau mau tahu, Masuk Facebook, Masuk Facebook, Parah banget, Facebooknya, Facebook, Instagram sama, Bejatnya semua sama, Dia akan nyatet postingan kita, Tapi Facebook lebih canggih, Kalau tadi, Tokopedia, Bukalapak segala macam, Dari kita klik, Dia tahu yang kita klik apa, Oke, Kalau Facebook, Dari yang kita tulis, Dari parah itu, Dia bisa baca apa yang kita tulis, Ngeri loh, Ngeri, Pertanyaannya, WA, Yang punya siapa? Dia baca WA, Keren kan? Keren kan? Artinya dia menyadari halus padat, Keren, Bagus, Pakailah liat dengan baik, Jadi, Semua, Semua ini, Ujungnya adalah, Melakukan intelligent, Buat apa? Supaya tahu, Maunya apa? Gitu ya, Baris ya, Kebayang ya, Ini ujungnya sama sih, Waktu saya omongin di awal, Saya kan ngobrol, Jadi tahu, Masyarakat maunya apa, Sebenarnya intelligent, Tapi gak langsung, Saya kan ngobrol, Kalau yang ini udah mulai, Lebih sadis intelligentnya, Kalau mau ngetes WA, Gini lah ngetesnya, Cara ngetesnya, Kita dimata-matain atau kagak, Cara ngetesnya dampak, Bikin grup WA, Baru, Bikin grup WA baru, Omongin sesuatu, Yang gak pernah kita omongin sebelumnya, Misalnya, Tentang apalah, Ngobrol aja disitu, Sesuatu yang gak, Perhatiin, Iklan di Facebook, Keluarnya persis, Ada yang kita berlain, Perhatiin, Postingan-postingan ikan yang ke kita, Persis yang kita berlain, Karena dia menyadar, Jadi intinya sederhana sih, Cara cari duit sederhana, Sebisa mungkin kita harus tahu, Sepresisi mungkin, Customer kita maunya apa, Terus, Kita blast dengan produk yang kita mau, Kalau dalam hal ini, Iklan, Iklannya harus sepresisi mungkin, Supaya sesuai dengan keinginan si customer, Supaya bisa di klik, Sama si customer tadi, Dengan cara itu dia dapat duit, Kalau asf ini kan bikin produk, Bagaimana caranya, Supaya produk yang kita buat, Jadi presisi, Sesuai dengan kemauan si customer, Jadi kita harus profiling customer kita, Seperti apa, Sesuai banget, Kalau udah sesuai, Kemungkinan besar produk kita, Akan dibeli sama customer itu, Jadi saya, Selain itu juga, Kita harus bisa melakukan profiling, Terhadap kompetitor, Kompetitor kita lagi ngapain sih, Gitu ya, Dari situ, Nanti kita bisa melakukan manuver, Supaya produk yang kita buat, Persis dengan kebutuhan si customer, Kira-kira kayak gitu logika berpikirnya, Jadi ini semua intelijen, Asli, Ada salah satu bukunya di perusahaan saya, Namanya, Jadi udah, Namanya udah bukan, Digital economy, Bukan smart economy, Tapi namanya, Surveillance capitalism, Jadi kapitalism, Kapitalism yang, Mata-mata, Surveillance, Jadi dunia yang sekarang, Mata-matanya parah banget, Dan akibat dari ini, Yang kerasa banget, Contoh paling gampangnya, Paling kerasanya adalah, Industri radio, Industri televisi, Collapse, Lewas, Perhatikan aja, Iklan harinya kemana? Ke Google, Ke Facebook, Itu radio gak ada iklan loh, Mati itu radio, Bener asli, Ngobrolnya sama orang radio, Lo dapat duit kagak sekarang, Susah dapat duitnya, Soalnya apa, Kalau kita pasang iklan di Facebook, Di Google, Di link, Apa, Instagram, Segala macem, Kemungkinan besar akan di klik, Sama si, Orang tadi, Si customernya kan, Akan di klik, Kenapa dia bisa sampe gitu? Karena dia udah nge-tune banget, Tau banget, Si orang sukanya apa, Masing-masing orang sukanya apa, Iklannya persis banget, Kalau kita pasang iklan di radio, Ya makanya doa kan, Mudah-mudahan didengerin, Mudah-mudahan kagak pindah channel, Segala macem, Di TV juga sama, Kecuali partai, Kalau partai masih hidup ya, Cuman abis pemilu ini, Bu, Radio kagak ada duit, Pada pusing, Udah kebayang ya, Udah kebayang ya, Jadi tujuan akhirnya adalah, Surveillance, Jadi nanti, Sampai jam 10, Saya akan fokusnya, Ke arah surveillance-nya sih sebenarnya, Bukan ke arah inovasinya, Inovasinya soalnya relatif gampang sih, Surveillance-nya yang jadi penting banget, Pada saat anda gak tau, Tujuan di depan mau ngapain, Kusik, Ini udah kebayang ya, Si Facebook udah kebayang, Sekarang gue kasih lihat yang kurang ajar, Teknik-teknik surveillance-nya, Parah-parah banget, Sakit hati lo ntar, Semuanya murah, Perhatikan semuanya murah loh, Semuanya ini murah ya, Ini teknik surveillance, Kalau teknik yang lebih dasyat, Yang mungkin yang agak hardcore, Itu udah mulai main hardware, Tapi yang softcore, Kayak Facebook apa segala macem, Software, Surveillance-nya, Sekarang kita masuk ke teknik surveillance yang paling sering anda pakai, Bukan sering nih, Kadang-kadang dipakai flight radar, 24, Ada di apps di Android lah, Kita klik, Ini teknik surveillance ini, Kita bisa lihat pesawat terbang ada dimana aja, Pada saat ini terbang dimana aja, Ini pesawat terbangnya terbang beneran ya, Ini bukan persatu yang bohongan, Ini pesawat terbang terbang beneran, Kita bisa cek pesawat yang ini, Dari mana ke mana, Kita bisa cek dari DJB, DJB T6, Jambi ke CGK, Cengkare, Bisa lihat ya, Ini flightnya Lion Air, Ini masing-masing soal bisa kita cek, Dan ini, Delainya bangsa 30 detik kan doa, Kira-kira, Ya 20 detik, 30 detik, Jadi mereka merangkakan surveillance, Pertanyaannya, Kok tahu dia, Dari mana tahu dia, Jangan khawatir, Yang namanya, Angkasapura, Bandara, Tidak pernah ngebuka datanya ke publik, Soalnya ini masalah keamanan, Dan, Kok tahu dia, Hai, Pusing, Satellit, Salah, Status now, Status now, Penjual tiket, Itu kan cuman, Tiketnya doa, Pesawatnya ada di udara, Tahu dari mana, Nah, Dari jadwal, Jadwal ada doa, Ini pesawatnya udah terbang, Sekian kilometer, Posisinya, Kok lihatnya tahu lho, Transponder, Ya udah bahasanya, Mulai keren-keren nih, Blackbox dalam pesawat, Kagak mancar blackbox, Sinyal HP, Dimatiin, HP dalam pesawat, Lagi, Sejak kapan, HP boleh nyala dalam pesawat, Kayaknya lu salah semua, Ini gua kasih tahu tekniknya, Gue paling demen bagian yang ini, Keliatannya gua jadi pinter, Soalnya, Jadi ilmunya bisa lihat di wiki, Keywordnya ini, A, D, S, B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, Jadi, Peraturan internasionalnya, Semua pesawat terbang, Harus ngasih tahu posisinya ke darat, Jadi bukan cuma darat, Masang radar, Buat ngecek pesawatnya dimana, Kalau di airport, Dia pasang radar, Buat ngecek pesawat dimana, Tapi, Pesawat sendiri harus mancar ke bawah, Bukan mancar pilot ya, Bukan hanya pilot, Ngasih laporan ke tower, Kalau itu kan cuma berapa menit, 15 menit sekali kali, Kayak gituan ya, Yang ini periodik banget, Dan dia mancar di frekuensi ini, Mampus, Kena frekuensinya dapat, Dia mancar di frekuensi 1000, Terus, Kita perlu bikin alat dong, Buat dengerin pancarannya dia, Ini komputer yang, Jadi komputernya pesawat kan, Nyambung ke GPS pesawat, Segala macam, Terus dia ngasih tahu, Di frekuensi itu ke bawah, Dengan formatnya dia, Kita perlu bikin alat kan, Ada yang bisa nebak, Alatnya harganya berapa, Ini udah gue buka rasia nih, Alatnya harganya berapa, 100 ribu bajingan dulu, Karena tadi dari awal, Udah gue bilangin harus murah kan, Ini barangnya, Ada di Bukalapak, Anjir banget ya, Barangnya ini bukan apa, Keywordnya harus benar tapi, Keywordnya ini, RTL, SDL, Oke, Cuman orang yang beli ini, Gak tahu kalau itu bisa buat pesawat, Jangan khawatir, RTL, SDL, Oke, Harganya 227 ribu, Kelihatan ini ada USB, Ada antena, Ini USB ada antena ya, USB antena, Barang ini bukan buat dengerin pesawat terbang, Bukan, Barang ini, Buat, Nonton, TV digital, Gak ada hubungannya sama pesawat terbang, Asli, Tapi ini adalah receiver, Penerima TV, Digital, Oke, Masih ingat kisah saya tadi, Buat BTS, Isinya semua sinyal radio itu, Cuman sinis, Kosinis kali bagi tamah kurang, Kalau kita bisa bikin codingnya, Kita bisa berima sinyal tadi, Barang ini buat konversiin sinyal radio, Jadi digital, Kemudian kita pasangin software, Kita ganti software TV-nya, Dengan software buat dengerin pesawat terbang, Peres cedri, Oke, Software-nya ada di mana? Software-nya ada di wiki, Jangan khawatir, Ada si orang ngopre, Setua ini lu, Gak gak ngopre kan, Gue ngopre, Cara nginstallnya, Mampus loh, Iya, Weh, 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 Source code-nya kebuka semua, Open source, Kita bisa nginstall sendiri, Semuanya free, Terus, Jujur, Waktu sebelum saya kerjain ini, Kalau lihat ini, Mana tadi, Ini, Mana tadi, Gambar ini ya, Sebelum saya, Ngopre tadi, Ngelihat gambar ini di Indonesia, Tidak ada pesawat sama sekali di atas Indonesia, Soalnya belum ada orang yang bikinin radio buat nerimanya, Terus, Ini kalau kita lihat nanti software yang ini, Di bagian bawah, Di artikel yang lainnya, Saya bikin lagi, Teknik buat lapor ke flight radar, Jadi akhirnya, Anak-anak pada bikin, Orang harganya cuma 200 ribu, Iseng semua kan, Orang iseng di Indonesia banyak banget, Jangan keluar dari, Orang-orang gila iseng, Kalau 200 ribu aja, Kita masih ikhlas lah ngeluarin duit, 200 ribu kan, 200 ribu dikeluarin, Kita install, Kita pasang, Kita dengerin pesawat terbang, Terus kita lapor ke flight radar, Akhirnya sekarang banyak banget, Jadi caranya sih, Bikin radio di bawah, Buat dengerin, Jadi bukan dari angka sakura, Bukan dari airport, Kalau data yang itu ditutup semua, Kita bongkar dari tempat lain, Dan ini jadi dasar buat industri 4.0 semua, Jadi kalau kita lagi ngomongin industri 4.0, Segala macem, Urusannya sensor, Sensornya udah hardware, Tapi nanti ada sensor hardware, Kita juga sensor manusia, Manusia pengennya apa sih, Itu dari tulisan semua, Dari apa yang dia omongin, Segala macem, Kita sensor semua, Di balik itu, Nanti ada artificial intelligence, Di balik ini, Tapi ntar, Artificial intelligence, Kalau kita lihat, Ini urusannya, Urusan ini doang sih, Apa sih nanti, Urusannya statistik semua, Beres, Ini beres dulu ya, Ada pertanyaan, Dia mancarin kebawah, Nggak tahu, Di sini harusnya, Nggak tahu, Nyerah, 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 Jangan pernah nulis, Jadi, Ini tekniknya, Teknik manuver, Di dunia yang seperti ini, Teknik manuver, Jadi itu yang saya lakukan juga, Kalau nggak pernah nulis, Kan mustahil ya, Mustahillah kita nggak pernah nulis, Jadi kita tulis, Betul-betul, Untuk memposisikan kita, Arahnya kemana, Jadi, Misalnya, Ini, Kalau ini kan, Harus atas nama Astra, Misalnya, Kita posisiin aja, Wah, Kayaknya, Apa, Produk apa, Ini bagusnya buat apa, Atau gini, Teknik yang lain, Misalnya orang punya masalah, Masalah tentang, Apalah, Misalnya, Masalah Astra Agro, Masalah, Ahlinya, Habisnya ahli-ahli perkebunan, Segala macem ya, Misalnya ada orang, Punya masalah, Entang, Masalah perkebunan, Segala macem, Dijawabin aja ya, Jadi orang nanya, Kita jawab, Orang nanya, Kita jawab, Akhirnya yang terjadi adalah, Semua orang punya image, Kita tuh jagoan, Kita tuh leader, Kita tuh leading, Jadi saya seringkali, Tanya jawab, Tanya jawab, Tanya jawab, Tanya jawab gitu, Urusannya juga, Selain saya bisa nge-tag dia butuh apa, Kita nge-set posisi, Bahwa kita ada di depan lo, Jadi lo kalau mau apa-apa, Kerja di sana sama kita, Karena kita yang ada di depan, Gitu, Tapi polanya kan, Nggak iklan banget, Nggak ngasih tau, We are the first, Kamu yang paling jagoan kan, Nggak kayak gitu, Tapi dari orang nanya, Kita jawab, Kita nanya jawab, Jadi kita posting untuk, Nge-set image juga, Kita posting juga, Buat dapetin masukan dari bawah, Kira-kira kayak gitu, Jadi, Jangan sampai jangan posting bahaya, Tapi postingnya dibatesin banget, Kadang-kadang orang kan postingnya, Geblek-geblek ya, Wah, Ngomongnya masalah cebong lah, Masalah gituan kan, Itu image kita jadi jelek banget gitu, Jadi jangan posting kayak gitu, Soalnya itu image kita langsung tewas, Gitu, Kalau mau lihat, Postingan saya urusan inilah, Pemilu, Pemilu ini, Oh, Kita, Saya sama teman-teman lagi, Udah tau belum sih? Belum, Bisa dilihat, Dipantau, Kawal Pilpres, Belum pada tau ya, Pantau, Kawal, Pilpres, Bisa dilihat, Sekarang kondisinya, Hampir sama sih, BD 200 ribu, Lumayan juga, Ini udah mulai ketiga, Jadi, 01, Di atas, Dari 02, BD 200 ribu, Tapi ini baru, 24 ribu TPS, Dari, Hampir 200 ribu TPS, Jadi, Masih dikit banget datanya, Jangan khawatir, Saya diserang 01, Saya diserang 02, Dua-duanya, Lu kalau udah ngoperasi kayak gini, Yang nyerang dua-duanya, Jadi kita bonyok, Tapi kalau nyerang, Kita nyerang balik, Berabe, Jadi tekniknya, Harus ngomongnya baik-baik banget, Karena kita ada di ranah publik, Semua orang baca, Jadi kalau udah diserang kayak gitu, Ngomongnya baik-baik banget, Misalnya, Saya ngomongnya simpel-simpel aja sih, Wah ini datanya, Datanya kenapa perbihan ke 02, Datanya kenapa dia ke 01, Kenapa angkanya jadi turun terus yang ini, Kan jawabnya bingung kan, Bingung loh jawabnya, Saya ingin jawabnya simpel-simpel aja, Tolong dilihatin di webnya, Kalau ada TPS yang salah, Ini kita bisa drill sampai ke TPS, Dapat C1 nya ya, Kalau ada yang salah, Tolong kasih tau yang salah, Kita benerin, Jadi gue gak komplain masalah data naik turun, Tapi kalau ada yang salah, Kita benerin, Tapi ngomongnya baik-baik, Dan secara teknologi, Secara teknologi, Orang bingung melihat ini, Perhatiin loh, KPU, Perhatiin kawal pemilu, Perhatiin yang jurdil, Ayo apa sih, Ayo apa TPS, Jaga TPS apa-apa, Semua, Nge-upload data lewat web, Yang ini, Gakak pakai web, Makhluk datanya tidak pakai web, Bikin aplikasi sendiri di Android, Dan nge-upload dari situ aja, Di webnya gak ada, Gak ada fasilitas buat upload sama sekali, Jadi kita pisahin sebetulnya, Jadi setelah teknologi, Orang-orang yang tahu teknik, Langsung melihat, Wah gila, Ini beda banget, Udah gitu, Semua, Aplikasinya, Itu namanya pesan kita, Itu persis, Mirip banget, Kalau lihat tampilan, Kayak WA, Mirip sama WA, Cuma, Semuanya di-encrypt, Tidak bisa disadap, Bedanya sama WA disitu, Walaupun dia grup, Gak bisa disadap sama sekali, Jadi yang kita bikin adalah, Kita bikin platform yang secure, Aman banget, Gak bisa dihajar, Dan channelnya beda sama web, Karena web diserang sama semua orang, Yang ini gak bisa diserang, Oke, Lewat handphone, Lebih parah lagi, Nyerangnya lebih susah lagi, Udah gitu di-encrypt, Gak bisa dihajar apa-apa lagi, Baru kita jalanin aplikasi, Buat upload, Gitu, Jadi secara teknologi, Dasar banget yang ini, Udah gitu, Orang kan jadi mulai ngelirik, Gila nih beda banget sama KPU, Sangat beda sekali, Teknik ini, Jadi akhirnya orang mulai ngelihat, Oh oke, Ini ada orang-orang gila, Di balik itu sebenarnya, Ini orangnya hacker semua, Di belakangnya orangnya hacker-hacker semua, Jadi, Kita bikin kayak ginian, Bukan cuma sekedar buat KPU, Buat pemilunya sih bukan, Tapi, Ngasih tau teknologi, Teknologi, Ini bisa, Bisa beda banget, Bisa aman banget, Jadi teknik, Teknik marketingnya beda banget sih, Gitu, Kita ngasih tau, Tapi orang langsung nilai, Ini gak bisa diserang banget, Soalnya ini serangannya susah banget, Ini gak bisa diserang, Hampir gak bisa diserang, Kecuali yang ininya bisa, Webnya bisa diserang, Cuman, Webnya ini dilepas dari backend, Jadi database di backend dilepas, Webnya periodik dikomunakan, Kopi doang, Jadi mau diserang, Hancur-hancur aja, Tapi backendnya gak ada yang bisa hancurin, Susah, Jadi teknik buat ininya, Apa, Ngasih tau bahwa, Kita jangguan caranya macam-macam, Ini tekniknya, Salah satunya, Oke, Serang gue masukin lagi, Ada lagi pertanyaan lagi, Gak ada, Gak ada, Gak ada, Biar kebayang teknologinya, Inovasi teknologinya, Ini urusannya semua, Surveillance semua, Saya masuk aprs.fi, Ini alamatnya aprs.fi, Oke, Kalau ini aprs.fi, Oke, Ini kelihatan, Ada banyak sensor di Jakarta, Ini operasional beneran loh, Ini sensor, Misalnya contoh paling blow on mah, Gini lah, Misalnya Astra Argo, Pengen bikin sensor buat, Apa sih, Apa sih namanya, Yang buat minyak, Apa sih, Kelapa sawit, Kelapa sawit, Kan kelapa sawit kan dipotong dulu, Udah gitu masukin ke drum atau apa, Udah gitu baru dibawa ke samadra, Yang jadi masalah kan, Gimana caranya, Tahu bahwa itu drumnya udah penuh, Apa segala macem, Daripada truk datang, Drum masih belum penuh kan, Sayang, Jadi kalau udah mulai penuh, Baru truknya datang, Kira-kira kayak gitu, Oke, Ini anak-anak pada bikin sensor, Tapi sensornya yang kita pakai, Bukan sensor, Apa, Apa sih namanya, Air tadi, Sensornya ini sensor cuaca, Ini kita lihat ada beberapa sensor cuaca disini, Yang warnanya biru, WX, WX ini, Sensor cuaca, Kalau yang bukan sensor cuaca, Cuma ini doang, GPS doang, Ini contohnya ini GPS doang, Oke, Ini dia ngasih tahu, Frekuensi, Lokasinya dia di mana, Oke, Yang ini cuaca, Cuaca, Kita tahu, Temperatur 29 derajat, Jumat di 79, Pressure 1 atmosfer, Yang ini lebih banyak nih kayaknya, Lebih banyak dia, Ini punyanya echo, Ini semua anggota orari, Tukang nge-break semua, Sensornya di transfernya, Maka radio, Waki-talkie, Maka-waki-talkie, Tidak pakai pulsa, Akibatnya murah banget, Jangan khawatir, Gila ini memang, Kalau tahu teknologinya, Teknologinya bikin sendiri loh, Jangan khawatir, Ini orang-orang geblek, Mereka banyak di Indonesia, Jangan khawatir, Oke, Kalau mau ngelihat ininya, Hasil sensornya dia, Lihat ke bawah sini, Kita bisa tahu, Kondisi suhu, Humidity, Segala macam, Dari situ, Kalau banyak sensornya beroperasi, Kita bisa melakukan, Perdukunan, Kita bisa ngeramal cuaca, Jadi ujungnya nanti, Adalah dukun, Beres ya, Kalau ini sensor cuaca, Kita buat ngeramal cuaca, Kalau tadi, Tokopedia, Buat iklan, Semuanya dukun semua loh, Hati-hati, Semuanya dukun ujungnya, Ini beres ya, Sekarang kita lihat alatnya, Alatnya goblok banget, Kalau dia tahu, Masa kita tahu, Kata kuncinya APRS, Modem, Beres modem, Image, Ini barangnya, Kita lihat, Ini ada walkie-talkie, Oke, Yang paling, Yang ada, Ini bagus yang ini, Ini kelihatan banget, Ini ada walkie-talkie, Ini modem, Bikin sendiri, Yang ini GPS, GPS di Bukalapak, GPS yang model gini, Di Bukalapak, Harganya sekitar 150 ribu, 170 ribu, Kabelnya, Kabel serial, Bisa masukin ke modem ini, Modemnya diprogram buat, Montrol, HT, Oke, Modem ini bikin sendiri, Harganya 200 ribu perang, Asli, Jadi totalnya 500 ribuan, Jadi kita udah main, Dengan harga-harga segitu semua, Ini, Yang bisa kita masukin, Bukan cuma GPS doang, Kita bisa masukin, Sensor-sensor yang lain, Oke, Bisa bikinnya murah banget, Maka Arduino, Udah pernah ngoprek Arduino, Belum ya, Ini kayaknya bukan orang, IT semua kan, Arduino kayak gini nih, Ar, Harganya, Harganya, Berapa tuh? 80 ribu, 70 ribu, Jadi kita bisa bikin dengan, Alkal seperti ini, Harganya murah banget, Kita bisa bikin sensor, Kita bisa kirim, Oke, Sampai titik ini, Saya coba, Kasih gambaran gedenya dulu, Secara umum, Dari sisi, Keilmuannya, Di depan tuh ada sensor semua, Sensor, Ada sensor perilaku manusia, Ada sensor apa, Buat profiling semua, Ada sensor yang berbentuk, Hardware juga, Buat sensor lingkungan, Suhu, Curah hujan lah, Apa segala macam lingkungan, Ada, Jadi teknologinya cuma gitu aja, Sensor, Semua dikumpulin, Ke server, Oke, Kemudian di server, Dianalisa, Teknik analisanya, Pakai, Artificial intelligence, Data mining, Text mining, Segala macam, Baru kita, Bisa nunjung, Oke, Buat yang belum, Yang datangnya belakangan, Belum install, Untuk data mining, Kita pakai orange, Saya mau ngajarin, Pakai orange, Orange data mining, Bisa di install, Ini, Bisa di download dari sini, Download, Bisa di install, Jadi keyword yang penting, Orange data mining, Nanti di install, Oke, Saya akan mulai pelan-pelan, Jalanin ini, Tapi sebelumnya, Harus ngerti, Filosofi balik itu ya, Sekarang saya kasih lihat, Efek, Paling kelihatan banget, Dari makhluk-makhluk ini, Masuknya ke google, Google, Google map, Semua orang pakai google map, Pasti maps, Google.com, Eh, Masuknya ke mail, Lagi salah, Bego, Ini, Email bini gue, Namuk diantar, Google map, Google map, Google map, Biasa aja ya, Semua pakai google map kan, Jadi tau google map, Bukan sesuatu yang, Istimewa banget, Biasa aja, Oke, Saya click, Ini, Ini ngeliatin hubungan antara sensor, Big data, Sama artificial intelligence, Oke, Kalau disini kelihatan banget, Tapi kalau orang, Ngeliatnya biasa aja, Di balik itu ada teknologi, Big data, Ada teknologi, Artificial intelligence yang dipakai, Saya akan coba fokus, Nanti, Nantinya nanti, Cuman yang sekarang, Saya kasih lihat dulu ini, Eh, Nge-hanks ya, Ups, Ups, Oke, Tidak mau di click, Kebanyakan kali yang gue buka ya, Oh, Tadi, Lupa tuh, Ini tutup, Ini tutup, Tutup, Ini tutup ya, Ini tutup, 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 Eh, Kebencian, Maps, Oke, Youtube gue buka juga dah, Ini nanti rekamannya, Saya enakin ke Youtube, Jadi tolong nanti, Masuk ke Youtube, Masukin keywordnya, Ono Center, Kayak gini, Ono Center, Bisa di click, Bisa ditonton di Youtube, Bentar, Tapi kalau mau gombal sih, Silahkan lihat, Playlistnya ini, Ada dua, Mungkin yang berhubungan, Sama hari ini, Playlistnya, Satu, Internet of Things, IOT adalah, Yang tadi, Sensor-sensor tadi, Jadi kita sensornya, Lingkungan hardware, Apa, Lingkungan ya, Bukan manusia, Ini Internet of Things, Oke, Yang tadi, Maka Arduino, Apa segala macem, Kalau yang manusia, Tadi sensor manusia, Perilaku manusia, Segala macem, Kita masuknya ke, Playlistnya, Digital economy, Ini ada digital economy, Ini video-video, Tentang sensor, Manusianya, Bagaimana kita, Menganalisa perilaku manusia, Dan sebagainya, Tapi, Ini akan saya ajarin yang sekarang, Yang manusianya, Soalnya kalau yang alat, Gak semenarik manusia, Manusia lebih menarik daripada, Alat, Apalagi manusianya cewek, Lebih menarik, Ini gak ada cowok di ruangan ini, Gue sebel banget ngeliatnya, Jadi kesalahan fatal dari Astra, Adalah tidak rekrut cewek, Buat hari ini, Oke, Mbeda saya, Jadi, Tolong lihat, Dua playlist, Digital economy, Sama Internet of Things, Tapi kalau mau ngeliat yang lain, Juga silahkan, Yang gombal-gombal, Ada sih, Misalnya ini Open BTS, Buat bikin BTS seluler, Ada teknik hacking, Menarik sih, Asli, Buat teknik nyerang, Dan sebagainya, Oke, Kita balik lagi ke sini, Ini biasa aja, Semua udah pernah liat Google Map, Kita klik, Masuk ke, Traffic, Traffic, Oke, Dan kita bisa ngeliat, Kondisi jalan di Jakarta, Ini, Kebun Jeruk macet, Sini lumayan macet, Ini di daerah, Apa, Tangan Mini macet, Ini di, Gatot Subroto macet, Banyak yang macet lah, Oh ini bukan Kebun Jeruk ini ya, Salah aja bukan Kebun Jeruk, Ini yang karah, Bintaro, Bener, Kebun Jeruk yang ini macet juga sih, Ancol macet, Pertanyaan blow on ya, Kok Google tau, Tau dari mana macet, Dari handphone, Kalau ini orang udah pada pinta semua handphone, Karena handphone kita register, Pakai akun Google kan, Terus, Ternyata, Dia ngelaporin, Kita ada di mana, Itu ya, Pertanyaannya ikhlas kaya lu, Ini sensor loh, Jadi, Ciri khasnya sama semua, Ciri khas semua adalah, Memata-matai kita, Diekstrak, Kita perilakunya seperti apa, Kemudian, Mulai dibikin jadi sesuatu, Beres ya, Jadi, Tekniknya semua sama, Mata-matai, Dan, Ya, Kalau gak mata-mataiin, Kita gak akan bisa presisi, Bikin sesuatu, Kita gak bisa presisi, Kita gak bisa ngeramal, Gitu, Karena ini, Urusnya, Perdukunan semua ngeramal, Beres ya, Sakit hati lupa, Kalau gak percaya, Caranya, Tapi lu masih bagus, Jawabannya udah bener, Coba di kampus-kampus, Daerah terutama, Kok tau, Pakai satelit, Memang Google, Sekaya itu punya satelit, Kalau yang lebih keren lagi, Gitu, Google pasang sensor, Di seluruh jalan, Tepok jidat banget, Oke, Sekarang gue kasih lihat, Yang ininya ya, Masuk ke sini, Your timeline, Oke, Biar sakit hati lupa, Ini your timeline, Timeline saya ya, Timeline saya, Oke, Ini, Catatan Google, Ono kemana saja, Selama, Sepuluh tahun terakhir, Sakit hati, Sakit hati, Ini, Sepuluh tahun ya, Tolong dilihat ini, Year-nya, Dari 2009, Sampai 2019, Sepuluh tahun, Dicatat oleh Google, Si Ono kegiatan kemana saja, Ke Arab, Ke Sri Lanka, Ke Thailand, Ke Korea, Ke sini, 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 Ke Perth, Ke Perth sebelah sini, Sini ada Sydney, Kanbera, Dan ke Cebur, Kalau udah nger, Ini kalau, Kalau orang IT ya, Kan kita bisa ngeliat, Data apa yang dikirim ke Google, Kita bisa dong, Coding, Posisi gue di mana, Ya bisa juga, Kalau jahil kan bisa kayak gitu, Beres ya, Ini bisa ke Cebur, Tapi dia ngeliat, Sekarang kita lihat lagi yang gomba, Kita lihat hari, Day, Hari ini mah, Hari ini aja lah ya, Hari ini aja, Klik, Jalan dari rumah, Sampai ke sini, Ini rumahnya, Ini, Hari ini, Hari ini, Hari ini, Setiap orang, Yang pake, Tenton Android, Dicatat, Lu kemana aja, Setiap hari, Mau ke spa yang mana, Jadi, Tau, Hari ini, Hari ini, Karena datanya banyak banget, Tidak mungkin, Dimasukin database, Makanya namanya, Big data, Beres ya, Kemudian, Dianalisa dari situ, Contoh, Teknik analisa, Paling blow onnya, Ini terlihat ya, Saya disini ya, Big data beres ya, Ini gue gak masih, Codingnya masih belum, Gue kasih lihat aja, Sekarang, Teknik, Artificial intelligence yang blow onnya, Saya masukin Bandung, Bandung, Langsung dia tau, Bandung ada dimana, Kalau kita tau koordinati Bandungnya, Kita bisa ke koordinati Bandung, Tapi itu gak penting lah, Sekarang kita minta direction, Dari Bandung ke Jakarta, Atau dari Jakarta ke Bandung, Dari posisi saya, Di Jakarta, Mau ke Bandung, Leave now, Tolong dilihat yang sebelah kiri atas, Leave now, Dia langsung ngasih saran, Kalau mau sekarang berangkat, Dari Jakarta, Lewatin, Bekasi yang macet itu, Terus lewatin Cikar, Ini sampai Bandung, Pertanyaannya, Kenapa dia kagak, Ngasih saran lewat Bogor, Cianjur, Kenapa lewat Bekasi yang macet, Karena hitungan-hitungan dia, Walaupun lewat sini, Masih lebih cepat, Kan ini dihitung, Dan dia bisa prediksi ya, Waktu yang dibutuhkan, Buat sampai Bandung adalah, 3 jam 30 menit, Kan dia nyatet semua, 3 jam 30 menit, Walaupun pada prakteknya, Bisa sampai 5 jam, Gue kemarin, Sebel banget, Sampai 5 jam, Akhirnya gue lewat Cianjur, Benar-benar, Waktunya sama 5 jam juga, Daripada gue lewat tol, Yang dilihat Bush, Mendingan lewat Cianjur kan, Mendingan lihat oleh-oleh, Apa, Lucu-lucu, Dan gitu, Istri gue, Tiap satu toko berhenti, 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 Harapah, Beres ya, Ini masih biasa, Ini masih biasa, Tapi ini udah kelihatan, Kepandean dia sedikit, Karena dia udah ngerata-rata semua, Kalau mau lihat, Kepandean, Kalau mau ngelihat, Perdukunannya, Tekniknya gini, Ngelihat perdukunan, Live now diganti, Kita punya di pilihan, Di part R, Atau arrive by, Sama aja, Pilih salah satu aja, Arrive by, Boleh, Ini masih biasa aja, Oke, Sekarang, Saya rubah disini, Ini kan tanggalnya, Tanggal 30 April, Hari ini, Kita melakukan perdukunan nih sekarang, Buah rubah, Ke, Minggu depan, Ini besok ya, Tolong dilihat ininya, Jalan macetnya, Tolong dilihat jalan macetnya ya, Ini masih segitu ya, Hari, Kemis, Masih sama, Utsu, Utsu, Walalalalalala, Walalalalalala, Salah pencet gue, Oke, Ini, Baik-baik, Oke, Ini tolong lihat macet-macetnya ya, Tolong lihat macetnya, Rebuk, Gak beda jauh macetnya, Kemis, Gak beda jauh macetnya, Jumat, Ketepiknya, Jumat segin, Sama-sama macetnya ya, Sabtu, Beda, 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 Minggu, Beda, Tapi dia tahu, Ini dukun loh udah, Dukun loh, Ini dukun loh ya, Bukan sekarang kan, Yang akan datang kan, Belum kejadian kan, Kok tahu, Gampang jawabnya ini, Kok tahu, Pernah kok tahu, Dari histori ya, Dari histori dia kumpulin, Kemudian dia ekstrapolasi ke depan, Tapi ini kan dukun, Jadi ilmunya, Dukun semuanya, Semuanya, Bagus ya, Ngerti ya, Jadi dibalik ini semua, Tadi sensor, Sensor ini kebetulan, Yang ini mah sensornya, Sensor GPS, Tapi sensor kita, Bukan hanya itu, Sensor ini bisa kata-kata lah, Bisa aturan pemerintah lah, Bisa berita lah, Semua itu di sensor semua, Diambilin semua datanya, Dikumpulin, Karena datanya gede banget, Dan formatnya saya enak, Jidat, Gak bisa masukin database, Kita kumpulin, Masukin big data, Dari situ baru kita melakukan produk, Bagaimana saya, Logikanya ngerti kan, Ini gue lagi masukin konsep nih, Bayang ya, Jadi polanya seperti itu, Sensor, Kumpulin big data, Analisa, Analisa ini, Hari ini, Kalau kita lihat, Analisanya, Kalau orang-orang dagang, Orang-orang lagi dagang, Ngomongnya, Data scientist, Data science, Atau data mining, Atau kalau bentuknya text, Jadi text mining, Atau kalau kita belajarnya mendalam sekali, Kalau ini mempelajari, Dalam banget, Namanya deep learning, Pokoknya bahasanya keren-keren semua, Tapi kalau kita lihat seperti ini, Sebetulnya bukan, Sebetulnya cuma melakukan, Statistik doang, Jadi ini statistik sih, Cuma, Di jurusan statistik, Di republik ini, Gak banyak yang ngajarin ini, Yang ngajarin, Yang saya tahu, UGM yang paling bagus, Yang paling gila UGM, UI kayaknya gak sebagus UGM, UGM berkuat, Jadi, Di belakang ini semua orang statistik, Dan orang-orang ini, Yang jadi ahli dukun ini, Mereka itu yang banyak, Dicari oleh startup, Bukalapak, Tokopedia, Semua startup hidupnya, Dari perbebunan, Jadi mereka nyari orang statistik, Daripada gue nyari orang IT, Suruh gue ajarin statistik, Mendingan gue ajarin statistik, Gue ajarin coding, Jadi, Akhirnya jadi orang-orang kayak gitu, Beres ya, Berapa banyak ya, Oke, Saya disini dulu, Ada pertanyaan, Ada, Ada, Ada ya, Ada ya, Ngerti ya, Ngerti ya, Ngerti ya, Oke, Sekarang kita akan mulai, Lakukan, Programming, Ada, Tolong, Tadi, Masukin disini, Orange, Orange data mining, Ini, Tolong download ya, Tolong download ya, Oke, Saya akan kasih lihat hasil akhirnya dulu, Biar kebayangnya akan kita kerjain, Oke, Tapi semua ujungnya dukun tadi, Dukun, Kita bisa masuk hasil hasilnya, Kompassiana.com, Slash, O-W-P, Oke, Ini masuk kompassiana.com, O-W-P, Artikel-artikel saya ada disitu, Sebagian kecil, Sebagian besar, Saya udah banyaknya di wiki, Sama bikin youtube, Ini masuk kesini, Yang ini, Oke, Ini tulisan ini dibuat, Sebelum pilkada DKI yang pertama, Jadi waktu itu masih ada tiga, Agus, Silvi, Ahok, Sama Anis, Satu, Dua, Tiga, Oke, Baca tulisannya yang seru, Ya, Satu minggu belakangan, Dan saya iseng-iseng belajar coding, Menggunakan bahasa uler, Yang sederhana, Bagaimana saya, Cuman kalau pernah belajar bahasa programming, Kan isinya cuma if, Then, While, Do, For, Garing lah, Gak ada yang menarik di bahasa programming itu, Print, Cuma gitu-gitu doang, Udah, Gak ada yang menarik, Supaya menarik, Terus, Saya melakukan text mining, Jadi dari tulisan, Saya ekstra, Saya ambil, Ini salih tulisan tadi, Apa, Gitu ya, Sambil dari web, Twitter, Dan sebagainya, Yang ini nanti keluarnya web, Jadi tekniknya adalah, Oke, Jadi ini sebenarnya sensor, Teknik sensor tadi ya, Sensor, Cuman sensornya bukan sensor, Radio frekuensi atau apa, Ini sensornya tulisan, Dari tulisan, Kita ambil, Terus kita analisa tulisan, Saya juga melakukan hal ini, Untuk aturan pemerintah, Jadi kita bisa masing-masing, Misalnya, Komentar orang-orang, Tentang Astra, Komentar, Apa, Perusahaan-perusahaan lain, Seperti apa, Dari tulisan-tulisan, Kita bisa analisa juga, Sama aja sih, Dan ini akan saya ajarin, Pelan-pelan pakai, Orange Tadita, Kalau yang ini, Saya pakai Google, Tapi ini semua coding ya, Bukan orang-orang pakai tangan, Ini, Saya programing, Pakai Python, Kemudian, Saya masuk ke Google, Terus, Pakai tiga keyword, Agus dan Sylvie, Ahok, Anis, Dapetin URL-nya, Terus pakai program lagi, Baca URL-nya satu satu, Tulisannya diambil semua, Tulisannya di analisa, Nah, Tulisannya berwarna banget sih, Kalau kita pengen tahu isu yang paling banyak, Muncul, Kita hitung jumlah kata, Ada berapa jumlah kata itu, Misalnya, Kata Jakarta ada berapa, Kata Ahok ada berapa, Kata Anis ada berapa, Kita tahu, Isu mana yang paling banyak muncul, Ini juga hal yang sama, Misalnya, Orang komentar tentang, Produk Astra apa gitu ya, Di media, Atau di sosial media, Kita ambil aja tulisannya, Terus kita hitung jumlah kata ini, Jadi kita bisa tahu, Kira-kira untuk produk ini, Isu apa yang dominan untuk produk tadi, Terus ya, Oke, Itu jumlah kata, Cuman, Kalau kita cuma jumlah kata aja, Kita masih belum dapat konteks, Konteks itu dapatnya dari, Sebelum kakak ini ada kata apa, Sesudah kakak ini ada kata apa, Hubungan ini kita hitung, Berapa sering ini dia berhubungan, Kata ini dengan kata ini, Kita dapat konteksnya, Jadi dua yang dihitung, Jumlah kata dan konteks, Cuman masalahnya, Kalau kita nulis dalam bentuk angka, Dewas dulu, Mati dulu kan, Kata ini sekian, Kata ini seratus, Kata ini dua ratus, Terus hubungan ini seratus, Dua ratus, Mampus dulu, Jadi supaya hidup kita enak, Dibikin, Divisualisasi dalam bentuk grafik, Jadi misalnya gini, Kalau kata ini sering keluar, Hurufnya digedein, Kalau jarang keluarnya, Dikecilin hurufnya, Kalau dua kata ini, Hubungan ini sering terjadi, Garisnya digedein, Kalau jarang terjadi, Garisnya digedein, Itu yang berarti ya, Itu masalah visualisasi, Supaya kita gampang, Nangkepnya, Sekarang pertanyaannya, Ini kayak, Ujian di kelas gitu, Ini gambar, Oke, Tadi, Makin gede huruf, Makin sering keluar, Makin gede garis, Makin sering berhubungan dia, Pertanyaannya, Ini dari keyword yang mana, Ahok, Agus, Ahok, Atau Anis, Yang ini mana, Ahok, Salah, Ini, Agus, Pusing, 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 Jangan khawatir, Ono juga pusing, Jadi waktu keluar gambar ini, Dari program, Kan, Jujur, Saya kan orang teknik, Seru baca urusan-urusan politik, Mau gak banget ya, Males kan, Baca politik, Urusan laporan, Pembangunan, Republik Indonesia, Wah, Agak banget lah, Jadi caranya, Itu program, Masukin, Itu tulisan-tulisan, Masukin ke program, Suruh programnya yang itu, Cuman, Keluarnya kayak gini kan pusing, Gak masuk logika kan, Gue ulang, Ini diulang lah, Diulang, Cebret, Keluarnya sama, Diulang lagi, Keluarnya sama, Gak bisa pikir, Kepaksalah si Ono, Baca tulisan-tulisan itu, Jadi baca, Sampai gue, Udah, 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 Muak, Saya kan gak suka politik, Sial macam, Udah, Udah banget lah, Isinya niku semua, Jadi gak suka, Jadi, Ternyata, Pas dibaca, Kalau DKI Jakarta, Majelah, Kata mereka semua, Urusannya mau jadi gubernur, Jadi ada kata DKI, Sering muncul, Jakarta muncul, Ahok muncul, Karena, Ahay, Agus Silvi tadi, Nyerang Ahok, Yang seru adalah, Agus Silvinya mana? Silahkan, Kebaksa dibaca kan? Agus Silvinya mana? Keren, Ternyata, Agus Silvi, Suka, Berganti, Ganti, Nama, Kadang-kadang, Agus, Kadang-kadang, Ahay, Kadang-kadang, SBY, Jadi, Hilang, Kalau kita orang media, Tahu, Ini urusannya branding, Brandnya gak kuat, Makanya, Akhir, Jadi, Prediksinya, Ini kan, Kita lakukan sebelum Pilkada yang pertama kan? Saya kan bukan orang politik, Saya gak bisa, Gak bisa ngeramal dengan presisi kayak gitu, Tapi sekarang saya udah, Udah tau, Akibat dari sini, Ternyata, Brandingnya kalah, Dan ternyata terluki, Dari pilkada pertama, Ahay, Agus Silvi lah, Jadi, Gampang banget sih, Melihat branding kita, Bagus apa enggak? Kita hitung jumlah katanya, Masuk melihat, Oke, Kalau yang ini kita tahu, Ahok ya, Yang seru dari kata Ahok, Ternyata, Kata yang ikut dengan Ahok, Seru, Sidang, Agama, Ketua, Islam, Umat, Kacau semua, Dan di kemudian hari, Kita bisa ngeramal, Bukan kejadian, Bukan ramah, Kejadian bahwa Ahok, Masuk penjara, Kata-katanya sudah diikut tuh, Dari awal, Sebelum pilkada pertama, Sudah mengikut kata-kata seperti itu, Dan yang terakhir, Nggak, Sini awasnya, Anis, Yaudah lah, Ada kata Ahok, Tapi Anis gak, Gak besar sebetulnya, Besar namanya Baksuidat, Anis tidak besar, Besar-besar Baksuidat, Itu aja sih, Oke, Baik sih ya, Oke, Kebayang ya, Nah, Sekarang kita mulai main, Kalau yang gak bisa, Udah liat rajin apa-apa, Yang bisa syukur, Alhamdulillah, Orange bisa di download dari sini ya, Orange data mining, Kita bisa download, Ini tutup, 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 Tutup semua, Ini akan jalan, Oke, Saya akan jalanin, Maka mesin virtual, Start, Normal, Jadi ini mesinnya beda, Sama mesin yang saya pakai, Mesin virtual, Bukannya apa-apa, Karena saya kerjanya ngoprek, Kalau ada apa-apa, Komputer yang ini tewas, Kan pusing gue, Kalau di virtual, Kalau ada apa-apa, Gue delete aja, Satu komputer gue delete, Gak apa-apa, Gampang, Jadi ini teknik, Teknik ngoprek, Kalau dilihat tadi, Banyak mesin-mesin, Jalan mesin macem-macem, Jadi, Mopreknya kayak gitu teknik, Beres, Tutup, Tutup, Saya akan jalanin, Orange-nya, Tapi kalau dilihat, Ini berangkali, Berapa orang di ruangan ini, Maka ya, Linus, Gak ada ya, Kasian deh lo, Masih dijajah, Ini gue bisa bikin sendiri, Soalnya itu bedanya gue sama hal, Ya, Kalau mau inovasi, Ini harus bisa bikin, Jangan bisa beli doang, Kalau beli namanya bukan inovator, Beli namanya pembeli customer, Pasti napsul sih, Ancerit sih, Untuk kurang ancer, Oke, View zoom in, View zoom in, View zoom in, Oke, Kalau mau enak, Di Orange itu, Bisa melihat tutorialnya di Youtube, Banyak tutorial, Ada dua lah, Bisa, Youtube, Eh, Youtube, Salah pencet, Salah pencet, Mana tadi, Youtube, Eh, Salah, Kurang kecil lagi, Ya, Sudah, Satu lagi, Bisa masuk, Google biasa, Tulis aja, Orange, Tutorial, Banyaknya, Nah ini kayak gini nih, Bagus banget, Yang ada di biolab, Jadi Orange itu yang bikin, Bukan orang IT, Bukan orang statistik, Ini adalah, Peneliti, Bioinformatics, Jadi kayak, Di belakang, Jadi orang-orang biologi, Tapi informatikanya, Itu yang kayak bikin, Medical, Biomidical kayak gitulah, Meliti masalah sel, Kanker segala macem, Dan waktu penelitian ini, Mereka sangat butuh sekali, Statistik, Mereka bikin, Dan itu di free in, Gratis, Ini orang gila semua sih, Dia ada tutorialnya, Ada di bagian docs, Ada di mana, Atau training, Ada tutorialnya, Nanti bisa dibaca di sini, Atau masuk ke Google, Yang paling enak di Youtube, Masuk ke Orange, Orange, Tutorial, Jadi ntar, Kita bisa lihat, Programmingnya bentuknya, Kayak gini nih ntar, Programmingnya, Pakai gambar doang, Makanya saya, Jialah programming, Dober banget, Makanya saya pakai kayak gini, Enak banget, Buat ngajarin orang, Lalu itu kelihatannya, Kayaknya kita bener banget, Ini Orange, Ya kalau ada mungkin jalaninnya, Lebih manusia yu, Ini kan gak manusia yu banget sih, Ntar, Tuhan tiga doang sih, Ini, Saya Orange-nya 317, Kalau yang Anda download, Itu 320, Kenapa saya jalanin 317, Karena, Di 320-nya ada bang, Jadi gak bisa gue jalanin, Jadi, Anda beruntung, 320, Jadi lebih bagus, Dan kayaknya itu, Network-nya jalan, Maksudnya, Orange-nya bisa analisa jaringan, Misalnya, Kita punya pendapat, Dia bisa melihat, Apa, Pola jaringan, Dari pendapat tadi, Misalnya, Orang, Orang kasih komentar, Dia bisa lihat, Konteks jadinya, Kalau yang ini, Saya gak bisa, Gitu ya, Nah, Sekarang teknik belajarnya adalah, Gak bisa dibikin, Gak bisa dibikin, Teknik belajarnya adalah, Klik yang ini, Example, Kalau tutorial, Masuk ke Youtube langsung, Tutorialnya di Youtube, Kalau yang paling enak, Example, Oke, Ini, Example-nya, Bisa kita klik, Masing-masing ini, Ini kalau di klik, Langsung masuk ke example-nya langsung, Bisa di operate, Dan dia ngerangin, Ini buat apa, Ini ngapain, Ini ngapain, Ini klik, Ini asli ini bagus banget, Ini enak banget, Oke, Ini buat apa, Segala langsung, Dan asli ini, Kemarin, Jadi kisahnya gini, Minggu lalu, Saya ke Palu, Ke Universitas Tadolako, Di Palu, Saya ngasih, Apa, Kuliah umum, Tentang, Artificial Intelligence, Kayak gitu, Jadi ada, Dosen di Palu, Yang ngajarin, Tentang artificial intelligence, Cuman dia coding, Pake Python, Susah, Anak-anaknya, Udah nyerah-nyerah, Tuh anak-anak, Masiswanya, Terus saya terangin lah, Pake yang ini kan, Itu dosen langsung, Saksikan, Tatihan, Aduh, 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 Kurang ajar lu, Masih yang gampang kayak gini, Anak-anak kan jadi, Kenah kan hidupnya, Padahal kan, Fungsi dosen kan membuat, Masiswa sangsara, Oke, Wits, Ini, Cep now ini, Oke, Saya akan balik lagi, Ini, Saya kasih contoh aja ya, Yang dari awal, Ini, Oke, Ini kalau kita klik, Kita klik aja langsung, Klik-klik gitu, Masuk, Jadi, Contohnya keambil, Masuk sini, Oke, Terus kita bisa, Remind later, Dia ngasih tau, Ada versi yang paling baru, Di sini dia bilang, Ini widget, Buat buka file, Terus, Kita bisa sambungkan, Data yang dari file itu, Ke widget yang lain, Widget ini, Kebetulan adalah, Buat melihat tabel, Dari file itu, Oke, Yang ini masih bentuk tabel, Jadi kalau kita buka, Kita klik, Cuali ini doang, Ini widgetnya, File yang namanya, Iris.tag, Iris.tag, Kalau kita mau browse, File-file yang lain, Kita klik aja di sini, Kita bisa browse, Dia sudah menyediakan, File-file contoh banyak, Jadi banyak file contoh, Yang sudah disiapin sama dia, Iris itu apa, Iris itu bunga, Bunga Iris, Gue juga perlu tau sih, Sudah mainan kayak gini, Iris yang, Kalau isis itu, Buat nembak-nembak, Kalau mau ngeliat isinya, Fahalnya, Cuali ini doang, Kita klik yang ini, Kita bisa lihat isinya, Di situ, Jadi cuma kayak gitu doang, Jadi kalau pengen tau, Apa, Ini kan ada tulisannya nih, Ada sepal length, Ada petal length, Ada width, Sepal itu apa, Petal itu apa, Bisa browse aja di sini, Pakai google, Iris, Iris, Flower, Bentuknya kayak gini, Abad, Bentuknya kayak gini, Nanti ada, Sepal, Length, Sepal, Sepal itu yang mana, Nah ini ada, Nah ini, Ini dia, Ini ada, Ada yang sepal, Ada yang petal, Jadi yang bentuknya kayak gini, Sepal, Yang kayak palu, Yang petal, Yang bukan kayak palu, Ada yang, Ada length, Ada widthnya, Kira-kira kayak gitu ya, Jadi bunganya bunga seperti ini, Nanti bunganya ini ada tiga, Tiga apa sih namanya, Gue kebenar tidak, Pokoknya ada, Iris Sentosa, Ada Iris Virginica, Ada ini, Fungsinya dari, Si software yang kita buat, Adalah kita harus bisa melakukan klasifikasi, Jadi nanti kalau kita masukin bunga ini, Masuk ke kategori yang bunga yang mana, Virginica, Ini ini, Jadi itu latihannya kira-kira, Tapi dibalik itu semua, Sebetulnya ini semua melakukan klasifikasi, Jadi, Itu fungsinya data mining, Lakukan klasifikasi, Si Ono ini mahluk apa sih, Si Ono sukanya apa, Diklajarin, Diklasifikasi, Jadi fungsinya adalah klasifikasi, Jadi nanti kalau udah mulai belajar, Data mining segala macam, Urusannya klasifikasi, Ada sih ya, Kebayang ya, Nah, Ini, Bentar, Ini bisa diminimai, Nih, Tuh, Tuh, Cuman gue harus, Dari nol lagi nih, Gimana caranya, Tidak, Bisa lagi keluar yang itu, Contoh-contoh eksemplenya lagi, Kayaknya harus di-close, Gue, 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 Bising gue se-close aja, Di-close, Pusing kepalanya, Terus jalanin ulang, Beko, Bicara goblok banget, Nah, Baru kita masuk ke eksemplenya lagi yang lain, Oke, Coba kita masuk ke eksemplenya lagi yang lain ya, Ini mulai, Ini bisa visualisasi, Jadi ini kan visualisasi, Ini bisa digerak-gerakin loh ini, Lucu loh ini, Ini lucu banget nih, Makhluk ini lucu banget, Ini programmingnya lucu banget, Ini tadi datanya, Iris, Terus ini kita bisa lihat, Terus ini kita bisa visualisasi, Kita bisa lihat, Yang, Yang biru itu, Santosa, Yang merah itu, Versi color, Yang hijau, Virginica, Ini masih kecampur, Kira-kira kayak gitu, Coba kita ganti, Kalau orang Astra, Mungkin lebih, Gue tahunya Astra, Soalnya gue cuman-tahunya mobilnya doang, Di sini klik, Di sini, Bisa kita ganti filenya, Ada file namanya, Mobil, Car, Ini dia, Car, Oke, Car itu ada, Apa, Kemungkinan, Di sini, Variable nya ya, Buying, Maintenance, Door, Person, Luck, Lakbun itu apa, Gagal, Enggak tahu, L-U-G, B-U-T itu apa, Ada orang mobil, Ada, Sektif mah keamanan, Tapi ada yang ini, Ada satu yang saya enggak tahu, Ini apaan, Luckbun, Temen, Ini buying, Ada yang very high, High, Medium, Low, Ini very high, Ini segala macam, Ini bisa kita ganti loh, Apalagi kita ganti aja, Reload, Nah ini sekarang, Sudah jadi, Datanya data mobil, Data mobil, Oke, Data mobil, Terus, Kita, Wuh, Skater plotnya, Kacau banget nih sekarang, Gak enak kalau melihat, Skater plotnya ini, Skater plotnya, Tapi kita bisa lihat, Umur orang-orang, Kebanyakan yang beli mobil pribadi, Umurnya sampai umur 90 tahun, Yang self-employed, Umurnya segini, State government, Umurnya segini, Ini umur orang, Bisa kita rubah-rubah nih, Kita rubah-rubah, Berdasarkan apa, Work class, Oke, Work class, Yang private, Biru, Self-employed ini, Jadi kita bisa melihat, Klasifikasinya segala macam, Bisa kita kelihatan dari sini, Oke, Jadi ini mainnya, Kategori aja sih, Sebelum kategorisasi sekarang, Oke, Yang paling bagus, Buahnya ini sih, Yang gue lihat, Yang kemarin bagus tuh, Kalau saya pakai, Tri, Mana Tri, Pakai model dulu, Mana dia, Ini ya, Tri, Saya tempelin dari sini, Ini programming ya, Programming segini doang, Data ambil, Masuk ke model, To break, Tri, Press, Oke, Ini bisa kita atur, Di sininya, Oke, Oh fitting fail, Jangan yang ini lah, Gue harus, Kemarin yang berhasil, Bukan dari sini soalnya, Nanti dulu ya, Ini miliar hubungan sih, Sebenernya ntar, Oke, Example, Ini dia, Main classification 3, Cuman ini saya, Kalau ini masih, Datanya Iris, Yang dipakai, Datanya saya ganti, Pakai mobil, Ini, Ini, Nah ini yang keren, Probabilitas, Buat, Ini, Dia sebenarnya ngitung, Kemungkinannya, Orang sukanya apa, Tipe yang mana, Tolong dilihat, Garis yang, Saya ulang dulu ya, Dulu lagi, Jangan, Jangan, Saya ulang lagi, Biar semuanya bisa, Ikutin, Kalau mau ngikutin, Ini saya tutup lagi ya, Saya naik, Masukin lagi canvas, Oke, Tapi itu yang mau dikasih lihat adalah, Kira-kira produk mana ini, Yang disukain orang, Kenapa orang milih produk itu, Oke, Kalau mobil, Karena ini asra, Kemungkinan masih, Rada nyambung lah, Kepalanya masih gampang, Karena ini asra, Oke, Saya masuk example, Saya masuk ke, Classification tree, Oke, Datanya data tabel, Data tabel tadi, Maintenance, Berapa pintu mobilnya, Terus, Orangnya berapa tahun, Segala macam, Masukin datanya tabel tadi, Oke, Ini buka, Ini kekecilan, Kalau kekecilan, Kita bisa geser-geser, Kayak gini ya, Oke, Oke, Jadi ini, Data diambil, Masukin ke model, Terus di visualisasi, Jadi, Ini cuma gitu doang, Data, Model, Visualisasi, Jadi logikanya, Gitu doang, Programmingnya selalu, Data, Model, Visualisasi, Nanti, Modelingnya, Kadang-kadang, Kita perlu, Datanya perlu, Kita bersih-bersihin, Supaya, Bagus hasilnya, Kadang-kadang, Ada fast gas, Buat bersihin data, Tapi logikanya, Cuma gitu doang, Data, Model, Visualisasi, Oke, Sekarang, Ini kan tadi, Iris datanya, Saya ganti ya, Datanya jadi data ini, Jadi data, Mobil, Saya klik, Car, Sekarang datanya mobil, Jadi kalau mau coba, Bisa, Maka data mobil, Reload, Oke, Udah, Ini, Gak usah diapain yang ininya, Gak usah diapain, Ini cuman kita, Bisa kita atur sih, Mau, Trinya mau suruh berapa getik, Trinya mau dibuat berapa getik, Cuman, Defaultnya, Dia juga ada lumayan, Sekarang saya, Lihat gambarnya, Wala, Wala, Widthnya saya, Zoomnya saya, Cilin, Depthnya saya turunin, Tiga level, Nah ini bisa lebih enak, Lihatnya, Ini diatur-atur di sini, Di sini biar enak, Oke, Saya enakin 4 level, 5 level, Oke, Yang menarik di sini adalah, Melihat, Garis yang tebal, Ini ada garis tebal, Ada garis yang tipis, Kalau tebal, Itu berarti orang lebih suka ke situ, Yang tipis, Berarti orang tidak terlalu suka, Jadi hasil survei kita, Ini kan survei tadi, Mobil ini, Mentalisnya kayak gimana, Menurut, Menurut customer ini, Mentalisnya gimana, Pemahal enggak, Mentalisnya yang murah enggak, Medium, Atau gimana, Jadi tadi ada variable, Bisa dikiar di data sih tadi, Jadi bisa dikiar di datanya, Mentalisnya segala macem, Nah, Terus mulai kita lihat, Oke, Ini ada customer, Ada customer, Ini unacceptable, Unaccable, Unaccable, Oke, Kenapa unacceptable kayak gini, Ini ada, Ada mobilnya ini, Pintu ya, Eh, Ya, Pintunya 4, Atau 2, Eh, Persen, Sorry, Persen, Mobilnya 2 persen, Atau 4 persen, Hanya sedikit yang milih, Mobil untuk 2 orang, Sebagian besar akan milih, Mobil untuk 4 orang, Sekarang safety-nya, Kalau safety-nya low, Orang dikit yang milih, Safety-nya high, Medium, Orang banyak yang milih, Sekarang bawahnya buying, Buying kalau harga ini, Sama aja nih, Medium, Low, Sama high, Very high, Hampir sama nih, Dua-duanya, 50-50, Jadi sebenarnya orang gak peduli harga, Tapi faktor yang dominan adalah safety, Jumlah orangnya, Terus yang disini adalah, Maintenance, Oke, Maintenance-nya, Kalau very high, Orang gak akan milih, Orang masih milihnya yang, Medium, Low, Atau high, Jadi kira-kira bisa kelihatan dari sini, Cara mikirnya orang, Kelihatan dari survei itu, Keluar gambar seperti ini, Dan dari sini kita bisa, Memvisualisasi, Kita bisa macam-macam sih, Ntar grafik-grafiknya bisa macam-macam, Saya akan masuk, Jujur kalau saya angka, Saya angka gak terlalu tertarik sih, Saya lebih suka sama kata-kata, Ya, Enggak, itu sampel aja, Sampelnya dia, Buat main, Kita main, Nanti kalau kita mau, Kita lihat, Cara bikin datanya seperti apa, Terus kita, Ambil sampel, Sampelnya kita sendiri, Dengan formatnya, Kira-kira seperti itu, Kira-kira kayak gitu, Jadi datanya, Bukan data aslan, Bukan data Indonesia juga, Sekarang saya akan masuk, Ini beres ya, Kita bisa, Jadi disini ada, Fasilitas data, Dia bisa ngomong ke database, Bisa ngomong, Bisa ngambil ke file, Segala macem, Jadi fasilitas buah datanya ada disini, Oke, Kita klik, Disini untuk visualisasinya, Macem-macem, Ada yang tree, Ada scatter plot, Segala macem, Oke, Modelnya juga macem-macem, Modelingnya macem-macem, Oke, Nah sekarang, Saya akan masuk ke dunia yang lebih menarik, Ada text symbol, Ada text mining, Yang ini statistik, Tapi statistiknya lebih keren, Daripada yang tadi angka, Kalau angka mungkin ada semua, Udah biasa lah dengan statistik angka, Kalau yang ini mungkin jarang, Karena kita, Penelakukan statistik dari kata-kata, Oke, Yang ini jarang banget, Contoh, Kita akan coba pelan-pelan ya, Contoh, Kita masuk ke text mining langsung, Disini ada, The Guardian, Ada New York Times, Ada Twitter, Oke, Terus ada, Sentiment analysis, Ada word cloud, Ada macem-macem, Geolocation segala macem, Oke, Sekarang, Saya akan coba, Blowon-blowonan dulu, Ini, Ini, Udah dulu ya, Ini, Buang semua, Edit, Ke, Select all, Bisa delete kan ini, Gimana caranya, Mana diri, Mana diri, Mana diri, Mana diri, Keyboard, Keyboard, Oh keyboard, Oh gitu, Oh iya bener lu, Ya aku, Untungnya lu pada nginstal kan gitu ya Nah sekarang kita mulai Mainan kata-kata Kita ambil berita dulu Guardians Yang New York Times gak bisa New York Times Jadi ini tekniknya gini klik Dia harus pakai key dari API-nya New York Times Kita gak punya key API-nya New York Times Jadi New York Times gak bisa Oke Tutup Ini New York Times gak bisa Dipakai Kalau tadi gimana Klik kanan Oh iya bisa Guardian Kalau Guardian kebetulan dia ngasih key buat test Ini ada test key Jadi masih bisa kita mainan Guardian Guardian tuh orang di Amerika ya Misalnya Masukin kata Tapi Yang ini di Ya terang paling luar Kalau kompas detik gak ada Jadi kepaksa kita harus bikin program kecil Buat ngegrogotin Berita-berita dari kompas detiknya Jadi kita bikin program kecil Atau pakai tangan Select all copy paste ke notepad Nanti kita analisa dari notepad itu Bisa Di analisa dari kayak gitu Nanti saya terangin tekniknya Misalnya ini dari Guardian Kata yang paling gampang Misalnya Apa tadi Trump Trump Ada saya Search Suruh search Trump Waduh Kepanjangan nih 22 jam 22 menit deh Jangan Jangan Terlalu banyak Trump Ininya diruga Jangan-jangan Trump lah Jokowi aja Jokowi Search Cuma 20 Sudah 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 Kan gak penting Apa yang di search Kan gak penting Cuma 20 biji Jadi masih selamat kita Jadi kita dapat Sekarang dalam sini Sudah ada data Tentang Jokowi Jokowi apa Gak tau lah kita Apa yang terjadi Tapi kan Saya yakin Anda semua Juga malas Beraca berita Jokowi Di Guardian ya Tapi kan kita pengen tau Biar keliatan kayak kita Interlight Jadi Kita prepare textnya Prepare textnya Disini ada fungsi Buat prepare text Fungsinya kira-kira gini Oke Mau diapain ya itu text tadi Misalnya Stop words Stop words tuh And Apa sih Kalau bahasa misalnya Dan di Kedari kan gak ada arti apa-apa tuh Dibuang-buangin semua Oke Itu namanya stop words Dibuang-buangin Terus misalnya Kalau ada url segala macem Kita buang-buangin Disini misalnya Remove url Kalau ada html Diparsing segala macem Misalnya kita klik Jadi kalau ada html Kita Kalau ada file html Kita ambil informasinya Tag-tag htmlnya dibuangin Kalau misalnya ada url Buang urlnya Soalnya url gak penting buat berita Yang penting Isi beritanya apa Jadi kita bisa Klik-klik disini Kita bisa proses text yang kita masuk Tadi Sudah Masuk Dih Sekarang kita lakukan programming Programnya cuma ini doang Programnya Kayak tadi Klik Sambungin Terus ya Dih Terus kita pengen lihat Isu apa aja Yang diomongin tentang Jokowi Visualisasi Kita langsung visualisasi Caranya yang paling blow on adalah Yang ini Word cloud Word cloud Kita klik Sambungin Oke Belum keluar kan Cara keluarnya cuma ini doang Klik ini Jangan lupa Ngomong Bismillahirrahmanirrahim Ulang lagi ya Lu belum baca bismillah Lu pada Oke ini buang lagi Buang Buang Kalau udah keluar gini Baru Seru Pas lihat ujungnya Baru seru Angka gak menarik sih Asli Buat saya Angka gak menarik Kalau kata-kata Jadi menarik Soalnya kita bisa Dapat apa ya Dapat sense Orang maunya apa Kalau angka kan dari kita Sebenarnya Datanya ngedrive-nya dari kita Jadi kita udah kayak Ngeset di awal Maunya seperti apa Kalau kata-kata Gak bisa kita set Jadi saya menariknya Kata-kata Masuk ke Sensornya adalah Yang ini Sensor saya Yang saya pakai Koran ya Guardian Sensornya Terus Saya klik Guardian Saya kasih keyword Jangan Jokowi lah Sekarang ganti Prabowo Oke Selama setahun Dari 2018 Sampai 2019 Hari yang sama Selama setahun Oke Kalau tadi Trump banyak banget Beritanya pusing Kita Search Dapat 20 Dapat 20 ya Udah 20 berita tentang Prabowo Beres Nah Sekarang udah ada Dalam sini nih Dalam memorinya dia Sekarang saya Masukin Pre-process text Kesini Sudah Sekarang saya Buangin Stock word Saya buang Oke Ini gak penting Kita bisa juga Bikin token Berbentuk Word Atau White space Atau sentence Bisa Tapi ini gak perlu Udah Cuma itu aja Yang penting Stock word Tapi nanti Kalau bahasa Indonesia Kalau textnya bahasa Indonesia Ini kita rubah Stock word Indonesia Jadi yang dibuang Katanya Dari Kalau ini Text bahasa Inggris Karena tadi dari Guardian Jadi dia kan bahasa Inggris And Ke tenaun To Ya gitu dah Gue bahasa Inggris Gue juga boleh botan Kayak lu pada sama Sekarang Word cloud Tadi yang keluarin kata-kata Word cloud Namanya Ini ada di sebelah sini Word cloud Kita klik kesini Oke Caranya cuman Sekarang programmingnya Cuman ini doang Sambungin Terus Sambungin Udah Kita klik Prabowo Kayak ini Jadi kelihatan Kata-kata sekitar Prabowo Adalah Prabowo Indonesia Election Presiden Jokowi Politik Former Ini kayak sebelumnya Jadi apa ya Kayak gini Jadi kelihatan Sekali Berita yang luar biar Tentang Prabowo Adalah Tentang Sekitar Apa Pemilu Dengan cara yang sama Kita bisa Ngeliat Astra Kita bisa Ngeliat produk kita Segala macem Omongan berita Tentang produk kita Itu apa Apa yang dicari Cuma yang jadi masalah Adalah Ngumpulinnya Kalau ini udah enak kan Tinggal klik search Kalau kagak Kebaksa lu ngumpulin Koi Paster Maka teks Nanti kita Saya kasih lihat tekniknya Ini beres ya Ini kita tutup Sekarang saya masuk ke Twitter Karena Twitter itu Jadi menarik Karena kita Kalau beritakan wartawan Semuanya udah di send Oke Sama redaksi Gak menarik Dan kemungkinan kita udah tau Beritanya Yang menarik adalah Twitter Twitter adalah orang biasa Orang banyak Dan ngomong Saya enak jidan Itu jadi menarik banget Nah Cuma buat Twitter Masalah buat Twitter Ini tutup Ini buang dulu Eh gimana tadi teks Dilead Ini Twitter saya ambil dulu Ini Twitter Mana Twitter teks Ini dia Twitter Twitter Masalahnya butuh Twitter API key Ini username password Perhatikan saya punya ya Sekarang anda Gimana caranya Dapet API keynya Ke Twitter Ini jujur Ngasih tau dulu Twitter cari duit Dari orang yang Pengen analisa Datanya Twitter Cuma Twitter Cuma Twitter ngasih kesempatan Dia juga ngasih Infak sedekah Buat orang-orang yang iseng Kayak kita-kita Pengen analisa Twitter Kita kan iseng Kata-kata Jadi caranya Masuk sini Developer Twitter.com Oke Masuk ke Developer Twitter.com Kita login Pakai login Login Twitter Kita Saya udah login Masuk ke login Twitter Kita Jangan Klik Biling duluan Tapi gak tau Kalau orang Astral kali Akan klik Biling ya Kalau orang Notan Jelas Scary Jadi gak Kuat Klik Biling Oke Saya akan masuk ke Dashboard Oke Kok masuknya kayak gini Enggak Bukan itu Gue ada Dini Oh ini dia Sorry Bukan dashboard Masuk ke sini Di sini ada Apps Karena saya Saya suka coding Bikin aplikasi Masukkan ke apps Kalau kita pengen Masukin Bikin aplikasi Kita bisa Create apps Kita bikin aplikasinya Masukin URL Aplikasinya tentang apa Keterangan ini Mesti kita masukin semua Aplikasi tentang apa Bisa kita masukin Kalau udah dimasukin semuanya Ya bisa nipu-nipu dikit lah Kurang-kurangnya bikin aplikasi Gitu ya Kalau udah masuk semuanya Bang Oke Nanti Jadi kayak seperti ini Nanti kita masuk ke detail Oke Di sini atas ada tulisan key Sama token Nah ini gue disini Yang consumer key ini Kita ambil Dan kita pakai Buat di Orange Perlu diulang Perlu diulang Perlu Ulang Ulang ya Jadi intinya Sederhana banget Anda butuh key Anda butuh key Buat di orange-nya Tuh Jangan kasih background Oke Anda butuh key Twitter key API Key Username password lah Dalam bahasa sederhananya Supaya kita bisa akses Data-data yang ada di Twitter Kalau mau serius sih Sebenarnya Twitter jualnya sekitar Berapa ya Ribuan dolar lah setahun Unlimited ya Maksudnya kita download apa aja Suka-suka lagi Tapi ribuan dolar Setahun Berapa teman bayar Itu dibayar Google Apa yang Facebook gak ngebuka Jadi kita susah buat search Facebook Facebook gak dibuka Twitter dibuka Jadi sengaja dia cari video dari situ Dan bayarnya mahal kita buat itu Oke Kita untuk username password Untuk dapet username password Caranya masuk ke web Masuk ke alamat namanya Developer.twitter.com Login disitu dengan login Twitter Saya udah login Pakai login Twitter saya Silahkan login Pakai login Twitter Eh remote banget ya sekarang Remote eh Tadi jalan Bisa apa nih Coba Semua pada Nyawabutara Tadi jalan gak Internet gue kali gak jalan Iya Internetnya gak gak jalan Wala Wala Ia nih internet saya gak gak jalan Tadi jalan Tadi jalan Anti-chi-kra Sama Tidak Lagi ial Tadi jalan Satu Tadi jalan от馆 Inota Ngi Satu Datid Infodita jalan Extra Nge-Instit Kalau tidak terpaksa di skip dulu Skip dulu ya Cuma Kalau tidak ada internet Kalau tidak ada internet Kalau tidak ada internet Oh oke jalan Oke coba lagi Oke sudah jalan Sudah login pakai username Anda Username Twitter Klik user sebelah kanan atas Klik apps User yang di kanan atas Create apps Kalau kita klik apps Nanti kita Masuk ke Create an apps Bikin apps Nanti kebaksaan nipu disini Disini kan harus menghasilkan Nama aplikasinya misalnya apa Astra Argo Eh Argo Agro Kembali-balik mulut Terus kasih penjelasan aplikasi itu apa Dia tidak memakai approval Ini tidak ada approval Kalau cuma buat eksperimen doang ya Jadi misalnya This is Agro Agro Itu ajalah Nipu aja Kasih URL-nya apa Astra Term of policy ada di Http Astra Jepo ini harus isi semuanya Terus Dotco Ini saya sembarangan aja ya Selen Klik kanan copy Kita harus kasih tau juga Tentang kebijakan untuk penggunaan si aplikasi ada di web Nama organisasi Astra Terus website organisasi Astra Terus Tell us what will be used To Check Farm Pokoknya Tipu-tipu Create Oh harus 100 halaman 100 kata Mampus gue In Sumatra Palm oil Palm oil Pokoknya kata-kata ngaco-ngaco ini gue masukin Harusnya gak boleh kayak gini ya Rada lebih sopan daripada ini Cuman kan gue pusing Jadi gue kasih aja Nah udah kan 100 ya Udah create Ini Gak ngerti apaan Gue gak bisa baca nih Baca aja Create Nah udah Kita bisa lihat disini tokennya Kita berdapat password sebagainya langsung Jadi anda semua bisa dapat Teman Nanti kata-katanya yang bener Jangan kayak Ono kayak gini Ono pulang ajar Tadi gak baik gitu Tidak baik Ini bakal gue Dilihat dulu nih Apps Mana Astra Gue delete yang ini Dilihat ya Ikhlas kan Astra gue delete Bek Jadi anda bisa dapat username password Sekarang Pakai username password ini Kita bisa masuk sini Oke Nah disini Kita bisa masukin keyword Misalnya Tentang Tentang Apa Avanza Eh Yang kira-kira gak akan gini Avanza ya Avanza Itu ya Gue tau nya Avanza dong Oke kita search Kata-kata Avanza apa aja Klik Oke Dia dapat 100 tweet Tentang Avanza Dia dapat 100 tweet Tentang Avanza Rest Oke Udah Sekarang kita pengen tau Yang nge-tweet dari Avanza Gimana aja Geomipe Bisa kita Kambungin Klik Oke Gak keluar Oh salah Oke bener Oh gak keluar Gak keluar Word Gak keluar dari Indonesia nya Data geonya gak dapat berarti Gak dapat data geonya Kemarin Hillary sama Trump Ada Keluar Jadi ini gak keluar nih ya Cuma Dek Sekarang kita pengen Tau Orang ngomongin apa sih Di Avanza Oke Saya proses dulu Sini disambungin Oke Mana sih Ini Sambungin ke sini Beres Kita click Kita Stop words nya dibuang Bahasa Indonesia tapi ini Stop words nya Terus kita kasih tau ini tweet Kita kasih tau ini tweet Di atasnya Jadi kita proses ini twitter Ini tweet Dan stop words kita buang Dan di kedari dibuang-buangin Supaya kita Soalnya kemungkinan besar Kata-kata dan Di kedari Itu akan Lebih banyak dari kata-kata yang Mau kita ambil Jadi nanti kalau pas dilihat Keluarnya Kata sambung terus Terus akan kacau Makanya stop words kita buangin Dan Setelah kita pakai Burned out lagi Bahasanya bukan bahasa Indonesia Bahasa Meksiko Mucos Mucos Todo kontra Terimu rasa Naon ya te Avanza yang mau bahasa apa sih Bahasa sono ya Wah lu kasih nama Gila Kalau gue kasih tambahan Avanza Toyota gitu ya Harus pakai Toyota Buarnya bahasa Jepang Toyota Astra Tapi Astra jarang dipakai sih Toyota Ini pakai dua kata sekali Itu sih Bahasa Toyota Buarnya ada di sini Jadi rental Car Toyota Pro 2 Tengah Oh dari Sumatera Oh Tau Tapi kita kira-kira Kayak gini lah Jadi mungkin orang Malaysia Yang ketweet segala macam Mungkin lebih banyak orang Malaysia Sampai ini nya naik ke atas Toyota kalah ya Astra ada di sini Gak ada nih Astra di sini Aduh kasian banget Tapi kita bisa Tapi ntar Kalau tweet harus tweetnya banyak Kalau mau serius ya Harus beli Apa Aklam di Twitter Terus kita bisa download Jadi ya udah kebayang ya Udah kebayang yang ini ya Oke Dari sini ada pertanyaan kagak Kagak ada Ya Oh yang itu tadi ya Oh yang itu tadi ya Makanya itu Oh enggak Kalau itu bikin sendiri Itu bikin sendiri Maka Coding Maka python Tapi codingnya cuma sederhana doang Kan kita bisa Ngambil Kata Katanya kita bisa ambil Masukin untuk variable Terus kita hitung Kata ini sama kata ini Sering berapa kali keluarnya Kata ini sendiri Berapa kali keluarnya Jadi itu programming Nggak pakai ini Cuman Saya belum nyoba yang ini Kalau yang versi saya ini 3.17 Tidak sanggup buat bikin Apa Gambar-gambar yang tadi Cuman yang versi 3.20 Disitu ada Add on Namanya network Nah Saya nggak bisa nyoba Kemungkinan Ini insting saya aja Kemungkinan network itu bisa kayak gitu Kemungkinan Kemungkinan network bisa kayak gitu Teknik programming yang lain Adalah Pakai R Pakai R Bahasa R Gitu ya Ini bisa Twitter bisa melihat sentimen loh Cuman Kalau buat sentimen Kira-kira gini teknik Corpus Nih sorry Ini gua Gua buang dua Gua buang dulu ya Oke Remove all Jadi dia punya Si program ini Punya kumpulan Kumpulan data Buat contoh Ini saya ambil namanya corpus Oke Kalau saya klik corpus Oke Disini Saya browse aja lah Browse Browse Ya Ya Kok langsung sini Kebaksanya udah disini Oh iya udah disini Disini ada election tweets Election tweets Ini Pertempuran antara Trump Sama Hillary Waktu Pemilihan presiden Dikumpulin Dibikin tabel sama dia Oke Dikumpulin Sekarang Saya udah ambil Oke Reload Sekarang saya akan Prepare Sepertanya di prepare Oke Proses Dia Stock wordsnya Bahasa Inggris Mana Inggris 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 Diproses Sama dia Udah beres Sekarang Kita bisa Ini masih normal Ini berantemnya Trem sama Hillary Jadi kelihatan Ada dua makhluk ini berantem Oke Nah ini mah biasa aja Yang ini yang keren nih Yang tadi Mana tadi Ini bisa dikini langsung Oke Gitu ya Sekarang kita bisa lihat Oke Content Place Oh harusnya gini gue tadi Goblok gitu Harusnya Click Place Jadi Jadi menasaran Tapi Ntar coba aja Click Place Kita tahu Yang nge-tweet Seorang dari mana aja Ini kelihatan nge-tweet Sebagai orang Amerika Soalnya Berantemnya Hillary Sama Trump Jadi orang Amerika Kalau kita Ke USA Kelihatan untuk Masing-masing provinsinya Kalau ke Europe Kelihatan ternyata Orang Inggris pun Ikut berantem Buat orang Amerika Terus ya Orang Inggris merasa Amerika Atau orang Amerika Merasa Inggris Atau juga Terus ya Ini udah Terus sekarang Yang seru adalah Yang ini sentimen Sentimen Ini keren nih Jadi kira-kira Gini cara berkirnya Ini pendapat orang Positif atau negatif Tentang kita Jadi kan orang Pada posting di Twitter Terus kita pengen tahu Ini orang-orang Ngomongin positif atau negatif Nah Sentimen dikeluarin Cuman gini doang Atau sentimen Sorry Lewat sini Sesudah diproses Baru kita masukin ke sentimen Oke Ini kita Sentimennya bahasa Inggris ya Kita bisa klik yang ini Atau bisa klik yang ini Ini metode yang dia pakai Oke Yang ini bisa bahasa yang lain juga Soalnya dia bisa Slovenia Nah ini Sudah Sekarang kita pengen Pengen ini Keluarin grafiknya Masuk ke visualisasi Visualisasi Kita pakai yang ini Distribusi Klik Ini Kita sambungin Ini Programming ya Programming Si orang lagi ngadernya program Kayak gini Kampungan banget Klik Dan kita lihat distribusinya Nah ini dia Ada positif Negatif Netral Ada campuran Kompon Semuanya Oke Seberapa Kebanyakan Kebanyakan adalah Ini Kebanyakan Yang biru Hillary Yang Trump Merah Oke Kalau Lihat positifnya Kayaknya Trump Agak Lebih positif Tapi Hillary Lebih tinggi Sentimen Hillary Bagus Oke Coba kita lihat yang negatif Negatif Hillary Hampir Ini Hillary Lebih tinggi Oke Kalau kita lihat yang netral Agak Ke arah Netralnya Ke arah Sini Ini Minus ya Minus atau Positif Kita gak tau Oh ini positif Ini kan nolnya Disini ya Nolnya disini Makin kesana Makin satu Jadi Yang netralnya Kayak gini Kalau kita lihat Campuran semuanya Kira-kira Kayak gini Jadi si Hillary Hillary sih Lebih banyak Pressure dari orang-orang Si Trump Justru lebih positif Dia kasihan Banget orang Amerika Blondon Si Trump Ini positif Tapi juga Banyak yang negatif Kalau si Hillary Rata-rata Netral Gak terlalu positif Gak terlalu negatif Bisa melihatkan dari situ Jadi dari tweetnya Ketahuan Brandnya itu gimana Positif Negatif Atau netral Sudah langsung Dihitung semua Dan ini ribuan Tadi 4 ribuan tweet Dia yang hitung Jadi Samplingnya Sampling kata-kata Samplingnya bukan Sampling angka Samplingnya kata-kata Kata-katanya Dianalisa Gitu Tekniknya udah kayak gitu Sekarang Kita coba Melihat Urusannya Ini ya Ini udah beres ya Sekarang Teknik nyari data Buat asa Kata kuncinya Ini apa yang Waktu kita cari Tapi datanya Text Datanya text Kasih Katakan Aku yang cari Di sini Saya akan Ambil Dan saya akan Maski not text Dianalisa L J J J Naon J J J J J J J J Halo 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 ini loko screen kartu ini saya ambil dari berita-berita ya sambil dari berita harusnya ini pakai program cuman Sekarang saya pakai tangan, orang-orang berbaik hati, pakai tangan, hidup gue susah. Jadi tekniknya cuma gini aja, terus gedit, saya masuk ke notepad, ini notepad udah saya siapin. Jadi caranya cuma gini doang, klik kanan, ini saya klik kanan, ini gue selekol ya, seiklannya selekol. Tapi kalau yang bener kan kagak ya, soalnya gue males. Gini ya, sorry nih, seiklan-iklan gue copy, masuk ke sini, paste. Terus ya, harusnya gak kayak gitu, harusnya, cuma karena si ono males, yaudah kepaksa. Oke, jadi cari sebanyak mungkin berita, masukin ke kopi-kopi seperti ini, 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 tap lagi, oke, nah ini select all. Klik kanan, copy, masuk ke sini, paste. Cara yang sama bisa, jadi ini bisa, ya ini kepaksa agak manual, tapi kalau yang bener kan kita coding. Buat browsing terus ngambil text-nya, kita bisa coding. Oke, cuma ini saya lagi males, gak coding. Oke, terus cari lagi, misalnya, paksa seputar ini ya, ini kayaknya agak lumayan. Yang perlu diketahui, wanita, coba gini-gini. Gue aja baru tahu. Kasian banget deh, si ono baru tahu. LC, apa sih, GC. Oke, klik kanan, copy. Jadi kita pengen tahu pendapat-pendapat orang tentang LG, LC, GC. Deh, tapi ini harusnya, ini ngaco, soalnya banyak iklan-iklan juga kebawah, kata-katanya. Deh, sekarang saya akan save, makhluk ini. Saya akan taruh di, yaudah saya taruh di sini, saya kasih nama, lcgc.txt. Jadi kita bisa ngerjain dengan cara yang lain sih sebenarnya, bisa coding sebenarnya. Jadi kita gak perlu copy paste, text-text tadi, kita coding, codingnya ngambilin berita sendiri, bisa. Oke, jadi saya sudah punya file text, namanya lcgc, ini. Deh, 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 deh. Oke, ini tutup aja, ini tutup aja, tutup aja, tutup aja. Biar memori gue agak gede dikit, soalnya ini mesin terjual. Sekarang saya akan masuk sini, saya akan programming lagi, cuma saya harus bisa baca file tadi. Oke, cara baca file, caranya adalah masuk ke textable. Kalau tadi text, text aja text file-nya. Textable ini ada text file. Saya klik, ini text file. Ambil, oke. Oke, saya klik ini. Terus saya browse, browse ke lcgc text. Saya ambil lcgc text-nya, tadi diambil. Sudah beres ya? Jadi saya ambil file itu. Sekarang file itu mau saya bagi kata-katanya jadi token. Satu kata, satu token. Jadi satu variable, apa ya, anggapnya satu variable. Dia bisa milih sih sebenarnya. Sudah beres dulu ya? Fala sudah keambil. Caranya buat jadikan token-token ini, di sini bikin segmen. Ini segmen. Jadi ini, satu text ini saya bikin kecil-kecil. Token-token kecil-kecil. Kita bisa milih nih sebenarnya di sini. Mau apa? Segmen itu words, lines, letter. Kalau letter, huruf. Oke. Kalau words, itu masih ada ininya. Jadi, kan tadi satu kalimat-kalimat panjang. Kita bikin huruf-huruf-huruf, nanti kita akan hitung huruf. Eh, huruf lagi, sorry. Word, word-nya akan kita hitung. Dek. Ini kita sambungin. Dek. Cuma ini masih belum bisa kita proses. Ke belakang ini, kita masih belum bisa proses. Jadi, karena kalau kita kesiniin, kelihatan inputnya adalah segmen. Outputnya segmented data. Belum jadi corpus. Kalau yang gini, kalau kita perhatikan. Inputnya adalah corpus, outputnya corpus. Jadi, kebanyakan input corpus, outputnya corpus. Waktu 5 menit lagi apa? Yaduh. Berhasil ya? Dua menit. Ini. Sekarang saya harus pindahin dari segmented data supaya jadi corpus. Di sini sudah ada toolnya. Oke. Kalau kita lihat, input bisa segmented data, outputnya bisa jadi corpus. Text mining corpus. Corpus untuk text mining. Jadi, kita sambungan, kita konversiin. Supaya bisa jadi corpusnya buat text mining. The rest. Sekarang ini kita, kita rubah. Oke. Atau kita sambungin langsung. Atau ini, ya ini gini aja ya. Ini. Kita sambungin di sini sekarang. Ini dibuang cabut. Sekarang langsung proses data. Cuman ininya masih bahasa Inggris. Saya ganti jadi bahasa Indonesia. Indonesia. Dan dia bukan tweet. Dia adalah word. Oke. Udah. Beres. Beres. Dan di kedarin sudah dihilangin. Sekarang kita masukin ke word cloud. Ini hasilnya untuk LCGC. Ini Alia. Mobil. Toyota. Masih belum. Ini mah. Ini mah. Or mah. Orang maunya apa belum kebaca di sini. Ini harus dibuang-buang. Kita bisa buang nih. Kata-kata yang kita tidak mau bisa dibuang. Tapi kita bisa lihat juga statistiknya sebelah sini. Kata. Apa itu. Mobil ada 80. Juta ada 53 biji. Angka 1 ada 44 biji. LCGC ada 43. 2019 ada 23. Oh bekas ada 15. Nggak tahu hubungannya apa sama LCGC. Honda ada 13. Nah lu mampus. Lawan lu ada di sini. Ini udah. Murah, otomatis. Daihatsu, Suzuki, tips. Jadi kelihatan di sini. Ada kata-kata itu. Cuman kita masih ya harus banyak analisa-analisa gini. Semakin banyak datanya, semakin presisi kita bisa dapetnya. Mana yang paling dominan kelihatan dari situ. Itu. Terima kasih ya. Masih PR-nya banyak sih kalau mau. Waktu harus. Ada pertanyaan? Ya. 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 Ini lingkungan-lingkungan yang ini. Lingkungan yang alam atau lingkungan manusia tulisan. Kalau yang alam tadi gampang. Jadi misalnya tadi saya sensornya sensor cuaca. Jadi saya bisa deteksi suhu, kelebaban, arah angin, kecepatan angin. Kalau banyak sensornya kita langsung bisa tahu di daerah itu seperti apa kondisinya. Jadi kita bisa lihat nanti kira-kira jam sekian di daerah mana akan bisa hujan. Itu kayak ramalan cuaca biasa. Kalau alam seluruh itu. Contoh alam yang lain misalnya banjir. Kita pasangin sensor-sensor di kartu lampa, di bogor, segala macam. Kita bisa perkirakan nanti kira-kira jam berapa akan menjadinya sampai Jakarta. Itu normal. Kalau yang ini. Yang apa? Tulisan-tulisan kayak gini. Lebih susah buat prediksi ke depannya. Tapi kira-kira kalau saya sih cua gini doang. Lebih ke arah bukan pendukuran dukun. Lebih ke arah klasifikasi. Mengklasifikasikan kira-kira orang sukanya yang mana. Kayak tadi. Mobil. Mobil. Orang akan lebih suka kalau orangnya lebih dari empat. Yang dua orang lebih sedikit yang suka. Kalau maintenance yang tinggi, orang masih bisa tolerir. Jadi maintenance gak terlalu masalah kecuali maintenancenya tinggi banget. Mahal banget. Kalau yang low, medium, sampai high masih bisa tolerir. Kelihatan dari angka itu. Jadi bukan prediksi-prediksi banget. Tapi lebih ke arah klasifikasi. Orang sukanya apa sih. Kalau saya tadi contohnya adalah orang suka internet murah. Orang pengen internetnya kecepatan tinggi. High speed. Kira-kira kayak gitu. Lebih ke arah klasifikasi sih sebenarnya. Bukan dukun banget. Ini ada tiga nih yang nanya selalu. Ya, so. Oke, Pak. Saya lagi bikin batang namanya medikal ya. Medikal. Ini dia lagi ngukulin. Atau menutupi menggabasik. Berkaitan dengan... Maka namanya... Semua penggel yang harus dikabasikan. Yang harus dikabasikan. Jadi dia ambil jatahnya penggel yang harus dikabasikan. Nah, itu masih menggabasik. Yang harus dikabasikan. Ya. Ya. Nah, nanti harapannya... Jadi kuncinya sebetulnya keyword. Jadi kita harus masukin keyword. Datanya banyak banget. Bisa boleh pakai Google. Boleh pakai Twitter. Boleh pakai Facebook. Boleh pakai Instagram. Kalau kita nge-tap data di Google langsung, Twitter langsung, Instagram segala macam, itu pakai duit. Itu duitnya kencang lho. Hati-hati. Google duitnya mahal. Kita harus bayar Google tuh. Kalau kita mau dapatin data unlimited ya. Karena kita rata-rata kering gak punya duit. Jadi kita... Gue berarti lah. Jadi kita rata-rata pakai keyword masukin ke sini. Masukin ke Twitternya atau ke Google ini. Kita masukin keywordnya. Oke. Jadi teknik programming yang saya kerjain adalah... Tapi ini semua program yang kerjain. Tapi kalau secara tangan, ya masukin keyword. Misalnya bengkel. Ini bentuknya teks. Kita ambilin aja teks-tekstnya ini semua di... Ini namanya... Apa? Scrap. Scraping webnya di-scraping. Diambilin teks-tekstnya. Dikumpulin semua. Dalam bentuk file. Dalam bentuk notepad. Dikumpulin semua. Cere-cere-cere-cere. Cuma kalau orang yang ngerjain, Lewas. Makanya kita coding. Oke. Jadi coding. Dan kalau kita perorangan kayak gini, Biasanya Google akan ngasih batas. Misalnya cuma berapa ratus URL. Yaudah. Hari ini sekian ratus URL. Besoknya kerjain lagi sekian ratus URL. Scraping itu diambil salah satu. Klik. Ambilin. Ambilin. Tekstnya disimpan semua. Nah. Jadi ini coding semua. Kalau ini kan kayak tadi saya kasih coba. Contohnya pakai tangan banget ya. Tewas gue. Cara kayak gitu. Kalau coding kita bisa. Tapi coding bahaya. Kalau kita terlalu sering diblokir. Tentang sama Google. Jadi Google detects it. Ini manusia bukan di belakangnya. Jadi teknik codingnya biasanya saya kasih delay. Jadi ngambil. Ngambil. Ngambil, diem. Ngambil, diem. Soalnya biar gak ketahuan kalau ini bukan orang. Eh. Iya. Jadi saya kasih delay. Jadi udah ngambil semua. Dikumpulin. Baru saya masukin ke situ. Semakin banyak datanya. Tapi datanya jangan hanya Google aja ya. Google biasanya tulisan. Tulisan agak formal. Twitter pendapat orang. Jadi macam-macam saya ambil datanya. Semakin banyak orang. Itu aja sih intinya sih. Sesedara itu tekniknya. Coba ya. Ini bisa ada lakukan buat semua. Dikam. Skriping. Tuhan. Jadi cobaan kita. Biasanya kalau ngajarin orang. Buat ngambilin data. Tolong baca. Apa. Kan suka aja. Ada copyright notice-nya di website tadi. Ya lu baca dulu lah. Tapi biasanya gue. Emang gue pikirin. Gue hajar lah. Biasanya kalau saya. Saya hajar abis sih. Cuma pura-pura bego. Abis susah. Programnya suruh baca copyright. Mas susah. Udah. Hajar aja dulu. Cepret. Jadi. Beberapa bilang gak lega. Beberapa bilang gak lega. Cuma yang pura-pura bego lah. Ini semua surveillance ya. Ini semua mau mata-mata ini. Jadi ya udahlah. Sorry. Sorry. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Gue gak bisa jawab. Harus dapet handian yang ini. Oke. Habis ya. Oh. Udah tau email gue belum? Ini yang penting. Tapi lu semua cowok. Jadi percumaan juga sih. Jahat banget. Bukan. Follower gue di Twitter aja cowok semua. Nih. Silahkan di foto kayak apa. Oke. Wah serius. Ini foto gue juga ada. Parah. Baik. Terima kasih banyak. Atas perhatiannya saya kembalikan pada panitiannya. Terima kasih banyak Pak Bapak dan Bapak-Bapak semuanya.